Sayap-sayap yang terkembang jilid 28 Kasada dan Barata tidak membiarkan raksasa itu menangkap kepala mereka dan membentur dengan kepalanya sendiri Karena itu, kedua anak muda itu bergerak dengan cepat menghindar Tetapi kedua raksasa itu seperti orang yang tidak berperasaan berjalan dengan kedua tangan teracu ke depan mengikuti gerak Kasada dan Barata Kedua orang anak muda itu pun kemudian telah berpencar Mereka telah memutuskan untuk memenangkan pendadaran itu, meskipun mereka sadari bahwa lawan mereka memiliki kekuatan yang sangat besar Karena kedua orang raksasa itu maju terus dengan kedua tangan terjulur ke depan, maka kedua anak muda itu harus mengambil sikap yang tepat untuk menghadapinya Mereka sadari, jari-jari tangan orang itu tentu mampu mencengkam dan mematahkan tulang-tulang mereka Para prajurit yang menyaksikan pendadaran itu termangu-mangu Beberapa orang bahkan memastikan bahwa Barata dan Kasada akan mengalami kesulitan, meskipun mereka tahu bahwa kedua anak muda itu memiliki kelebihan dari para prajurit yang lain Tetapi berhadapan dengan raksasa-raksasa itu, mereka tidak akan dapat banyak berbuat Sedangkan sebagian besar dari para prajurit itu merasa betapa perbuatan pimpinan mereka itu tidak adil dengan melakukan pendadaran ulang Bahkan dengan cara yang sangat tidak masuk akal Untunglah kedua orang perwira tinggi dari Paja NG dan Demek itu datang untuk menyaksikan pendadaran itu Sehingga dengan demikian, tidak akan terjadi keadaan yang sangat buruk bagi Barata dan Kasada Berkata seorang prajurit yang menyaksikan pendadaran itu Dalam pada itu, Kasada lah yang telah mengambil sikap lebih dahulu Ketika raksasa itu masih saja berjalan maju dengan tangan terjulur ke depan untuk menangkap kepalanya Maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menendang pergelangan tangan orang itu Orang itu dengan mudah menarik tangannya untuk menghindari tendangan kaki Kasada Tetapi yang tidak disangkanya telah terjadi Dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh matanya, maka tiba-tiba saja raksasa itu menyeringai Kaki Kasada yang lain telah berputar dan menghantam lambungnya Langkah lawan Kasada itu memang terhenti sejenak Namun ia pun kemudian telah maju lagi sambil mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya Sementara itu Barata pun tidak membiarkan dirinya melangkah surut berputaran Tetapi tidak seperti Kasada, maka Barata berusaha untuk menyerang bagian bawah anggauta badan raksasa itu Karena menurut penilaian Barata, orang itu selalu memperhatikan kepalanya saja Dengan tidak terduga-duga, maka Barata itu telah meloncat menyerang dengan kaki terjulur, justru ke arah lutut lawannya Untuk menghindari tangkapan tangan lawannya, maka Barata seakan-akan telah menelusur sambil memiringkan tubuhnya rendah-rendah Serangan itu memang tidak terduga-duga Karena itu, maka lawan Barata itu tidak siap untuk menghindarinya Serangan pada lututnya itu ternyata mampu mengguncangkannya, sehingga lawan Barata yang bertubuh raksasa itu telah terdorong dua langkah surut Namun Barata tidak berhenti pada serangan itu Demikian lawannya terguncang, maka ia pun dengan cepat melenting berdiri Serangan berikutnya datang dengan cepat Tumit Barata telah mengenai dada raksasa itu Raksasa itu mengeram Wajahnya menjadi tegang Ia pun mulai menjadi marah, sehingga ia mulai meloncat pula menyerang anak muda itu Ternyata anak itu memang mampu bergerak cepat, berkata kilurah Yuda Prakosa di dalam hatinya Sebenarnya lah, bahwa Barata telah berloncatan untuk memancing lawannya agar membuka diri dalam pertempuran berikutnya Ternyata lawan Barata memang terpancing Ia tidak saja menjulurkan tangannya untuk menangkap kepala Lawannya Tetapi ketika serangan-serangan Barata mulai masuk dan mengenai tubuhnya Maka ia pun telah berusaha untuk bertempur dengan Kera yang lain Raksasa itu memang tidak menyangka bahwa sasaran pendadaran mereka saat itu adalah Anak-anak muda yang memiliki ilmu melampui kebanyakan prajurit Sementara itu, Kasada pun telah mulai dengan serangan-serangannya Dengan mengangkat kedua tangannya, maka bagian samping tubuh raksasa itu terbuka Dengan kemampuan dan kecepatan geraknya, maka Kasada telah berhasil menyerang dan mengenai tubuh lawannya itu beberapa kali Dengan demikian, maka yang terjadi kemudian adalah benar-benar perkelahian antara Kasada dan Barata Setelah melawan kedua raksasa yang tidak lagi dapat menganggap tugasnya sebagai tugas yang dengan mudah dapat diselesaikannya seperti biasanya mereka lakukan Raksasa yang harus bertempur melawan Kasada yang menjadi semakin marah oleh serangan-serangan anak muda itu, telah mengeram Sambil sedikit merendahkan tubuhnya, maka ia pun telah menerjang lawannya Tetapi Kasada dengan tangkas bergeser ke samping Dengan sekuat tenaganya ia telah mengerahkan serangannya pada kakinya Sambil menjatuhkan dirinya ia telah menyapu kaki lawannya yang sedang menyerangnya seperti serangan seekor babi hutan yang sangat garang itu Sapuan kaki Kasada yang dilandasi dengan sekuat tenaganya itu ternyata telah menghantam kaki lawannya Orang yang bertubuh raksasa itu telah terpelanting dan jatuh terjerembap Hampir saja ia terloncat keluar arna Namun ternyata ia terjatuh masih di dalam gawar Kasada yang menyadari akan kekuatan lawannya itu tidak memberinya kesempatan Ia sadar bahwa sulit sekali baginya untuk mengalahkan orang itu Tetapi Kasada bertekad untuk dapat melakukannya Karena itu, betapa kakinya sendiri merasa sakit karena serangannya itu Namun Kasada telah melenting berdiri Ia membiarkan lawannya bangkit Namun demikian lawannya itu tegak Maka Kasada telah meloncat sambil menjulurkan kakinya menyamping Satu tendangan yang sangat keras telah mengenai dada orang bertubuh raksasa itu Sekali lagi orang itu terdorong dan bahkan terbanting jatuh menelentang Sementara itu, Kasada pun telah terpental selangkah mundur Kakinya yang sakit di saat ia menyapu kaki raksasa itu Terasa semakin sakit justru ketika ia mengenai dada lawannya itu Ketika kemudian Kasada bangkit Maka ternyata raksasa itu juga berusaha bangkit dengan cepat Ia pun telah bersiap ketika Kasada datang menyerangnya beruntun Tetapi serangan Kasada yang datang kemudian tidak sekeras serangan sebelumnya Karena itu, maka raksasa itu masih mampu bertahan untuk tetap tegak Dan bahkan mulai memburu Kasada dengan kemarahan yang hampir meledakan jantungnya Sementara itu, Barata pun telah bertempur dengan tangkas dan cepat Setiap kali ternyih yang ditelinganya keterangan Kelurah Dipayuda Bahwa lawannya itu lebih banyak mempercayakan diri pada kekuatannya Tidak pada otaknya Kelebihan kemampuan mempergunakan otaknya Itulah yang telah dipergunakan oleh Barata untuk bertempur melawan lawannya yang bertubuh raksasa itu Beberapa kali ternyata Kasada dan Barata mampu mengenai tubuh lawannya Semakin sering, maka betapapun kuatnya orang-orang itu, namun terasa semakin sakit Karena itulah, maka orang-orang bertubuh raksasa itu semakin lama menjadi semakin marah dan bertempur semakin garang Dengan bekal kekuatan mereka yang melampui kekuatan orang kebanyakan Serta daya tahan tubuh mereka yang sangat tinggi Maka mereka benar-benar orang-orang yang menakutkan bagi orang lain Tetapi Kasada dan Barata yang sudah bertekad untuk berhasil dalam pendadaran itu Telah berusaha untuk mengimbangi lawan-lawan mereka Ketika perkelahian itu menjadi semakin keras dan garang Maka baik Kasada maupun Barata telah berusaha mengambil jarak Sehingga seluruh harna itu terbagi menjadi dua lingkaran perkelahian Kedua anak muda itu agaknya sependapat tanpa membuat janji Bahwa untuk melawan kedua orang yang bertubuh raksasa itu Mereka akan berloncaran dengan cepat mengitarinya Dengan demikian keduanya memang memerlukan tempat yang kilurah Yudha Prakosa Memang menjadi agak bingung menghadapi kenyataan itu Ia berharap bahwa kedua orang raksasa itu dengan cepat menyelesaikan tugas mereka Mengalahkan Kasada dan Barata Yang ternyata di bawah pengamatan kedua orang perwira tinggi dari pajang dan demak Keduanya tidak perlu berbuat berlebihan Tetapi ternyata kedua orang yang dianggapnya mempunyai kekuatan melampui orang kebanyakan itu Tidak segera dapat mengalahkan Kasada dan Barata Bahkan nampaknya Kasada dan Barata menjadi semakin lama semakin garang menghadapi kedua orang raksasa itu Sebenarnya lah, ketika lawan-lawan Kasada dan Barata mulai mengerahkan kekuatan mereka yang sangat besar Maka Kasada dan Barata pun mulai merambah pada ilmu mereka Kasada yang telah ditempa oleh keadaan Kemudian di bawah bimbingan guru yang memiliki ilmu yang sangat tinggi Apalagi anak itu telah dipersiapkan untuk satu perbandingan ilmu yang akan menentukan Sebagaimana pernah dilakukan oleh ibunya melawan pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan Telah membuatnya menjadi anak muda yang pilih tanding Sementara itu, Barata yang telah membajakan diri dalam asuhan ketiga orang yang memiliki ilmu mumpuni Serta dipersiapkan untuk mewarisi ilmu janget kinat telon adalah seorang anak muda yang jarang ada duanya Karena itu, maka pendadaran itu pun telah berlangsung dengan keras dan garang Kedua raksasa yang telah mendapat pesan dari Kilurah Yuda Prakosa agar tidak membuat kesan yang berlebihan itu telah melupakannya justru karena kedua anak muda itu benar-benar telah menyakitinya Serangan-serangan mereka yang cepat dan kuat telah mengenai bagian-bagian tubuh kedua orang lawannya itu di bagian-bagian yang lemah Dengan demikian, maka pertempuran di arna pendadaran itu semakin lama menjadi semakin keras Kasada dan Barata lebih banyak mempergunakan otaknya dari lawan-lawannya Namun bukan berarti bahwa keduanya merasa lemah Meskipun pada dasarnya, kekuatan wajar mereka tidak dapat mengimbangi kekuatan kedua orang bertubuh raksasa itu Tetapi dengan landasan ilmunya kedua anak muda itu mampu membangunkan tenaga cadangan di dalam dirinya Kekuatan yang ada Di dalam dirinya itu ternyata tidak kalah dasyatnya dari kekuatan kedua orang yang bertubuh raksasa itu Kekuatan itulah yang tidak diperhitungkannya, baik oleh kedua raksasa itu sendiri, maupun oleh Kilurah Yudho Prakosa Karena Kilurah sama sekali tidak menduga bahwa kedua anak muda itu mampu melakukannya Dengan kemampuan membangun tenaga di dalam dirinya itu, berlandaskan pada ilmu masing-masing Maka Kasada dan Barata menjadi dua orang yang memiliki kekuatan tidak kalah dari kedua orang yang bertubuh raksasa itu Dalam pertempuran selanjutnya, maka para prajurit memang menjadi berdebar-debar Apalagi ketika mereka melihat, wajah kedua orang yang dipergunakan oleh Kilurah untuk melakukan pendadaran itu sudah menjadi sangat tegang Serta meti mereka mulai menyala Namun baik Kasada maupun Barata pun telah menjadi marah pula karena perlakuan kasar dan bahkan liar dari kedua orang lawannya itu Dalam lingkaran pertempuran yang terpisah, maka Kasada telah mengimbangi kekerasan lawannya dengan sikap yang keras pula Bahkan serangan-serangannya menjadi semakin lama semakin cepat Landasan ilmu semakin nampak pada setiap unsur geraknya sehingga dengan demikian, maka Kasada justru tidak menjadi semakin terdesak oleh lawannya Di lingkaran pertempuran yang lain, di arna pendadaran itu juga, Barata justru sudah mulai membentur serangan lawan Untuk menunjukkan bahwa kekuatan Barata yang muda itu tidak kalah dengan kekuatan Lawannya yang bertubuh raksasa, maka Barata pun mulai mengimbangi serangan-serangan lawannya dengan serangan-serangan pula Sehingga kadang-kadang kedua kekuatan itu saling berbenturan Namun dengan demikian orang yang bertubuh raksasa itu tidak lagi dapat mengertak Barata dengan tenaga raksasanya Karena dalam setiap benturan, Barata ternyata mampu mengimbangi kekuatannya Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang Mereka seakan-akan menjadi tidak yakin apa yang disaksikannya Mereka tidak segera dapat percaya bahwa anak-anak muda itu memang mampu mengimbangi lawannya yang bertubuh raksasa Sebenarnya lah ketika orang bertubuh raksasa itu menyerang Barata dengan ayunan tangannya yang besar mengarah ke kening Anak muda itu dengan sengaja tidak mengelak Tetapi dengan mempergunakan tenaga cadangan serta kekuatan di dalam dirinya Maka ia telah membentur ayunan tangan itu dengan sikunya Ternyata telah terjadi benturan yang keras Barata memang terdorong selangkah surut Namun lawannya yang bertubuh raksasa itu pun harus menyeringai menahan sakit Bahkan ia pun telah terpental pula beberapa langkah mundur Dalam keadaan yang demikian, justru Baratalah yang loncat menyusulnya Ia tidak lagi menghiraukan apakah serangannya akan mampu menyusup celah-celah pertahanan lawan Tetapi Barata yang sudah dengan sengaja membenturkan kekuatan dan kemampuannya itu telah langsung menyerang dengan kakinya mengarah ke dada Lawannya yang bertubuh raksasa itu tidak sempat mengelak Karena ia masih baru saja menemukan keseimbangannya kembali Karena itu, maka ia lah yang kemudian menangkis serangan itu dengan melindungi dadanya Kedua tangannya pun telah bersilang di depan dadanya Gelang-gelang kulit yang besar nampak pada pergelangan tangan kanannya hampir sampai ke siku Sedangkan di pergelangan tangan kirinya terdapat dua lingkar dari jenis akar-akaran yang membelit seperti ular Kaki Barata telah membentur kedua tangan yang bersilang itu Namun ternyata Barata memang tidak mengerahkan kekuatan dan kemampuannya sepenuhnya Sehingga karena itu maka serangan itu tidak menggoyahkan lawannya Tetapi yang tidak disangka, dengan cepat Barata memutar tubuhnya bertumpu pada satu kakinya Sedang kakinya yang lain terayun deras menghantam kening lawannya dari samping Serangan beruntun itu datang begitu cepatnya Sehingga raksasa yang memang agak lamban itu tidak mampu menangkisnya Serangan itu benar-benar mengenai keningnya, demikian kerasnya sehingga tubuh yang tinggi besar itu terpelanting dan jatuh terbanting di tanah Barata justru melangkah surut Ia tidak memburu raksasa Yorik berusaha bangkit itu Dibiarkannya lawannya itu berdiri tegak dan mengatur sikap serta membenahi dirinya Raksasa itu mengeram Kemarahannya benar-benar sampai ke ubun-ubun Segala pesan telah dilupakannya Sehingga yang kemudian bergejolak di kepalanya adalah menghancurkan anak-anak ingusan itu Ketika lawan Barata itu kemudian berdiri tegak Maka Barata pun telah berdiri tegak pula di atas kedua kakinya yang renggang Sementara Barata menunggu lawannya bersiap, maka Kasada justru telah mendesak lawannya Kasada ternyata bertempur dengan keras pula mengimbangi lawannya yang kemarahannya sudah memuncak Tetapi justru karena itu, maka serangan-serangannya menjadi tidak terarah dan dengan demikian raksasa itu banyak kehilangan tenaga Ketika ia menyerang Kasada dengan tangannya yang siap menerkam wajah anak muda itu Maka ia tidak sempat mengelap ketika Kasada justru bergeser ke samping dan dengan cepat menyerang lambungnya Namun raksasa itu masih sempat menangkis serangan itu dengan tangannya Menepis kaki Kasada sehingga lambungnya tidak terkena Tetapi Kasada yang melenting itu pun telah menjulurkan tangannya Dengan jari-jari tangannya yang merapat ia telah menyerang pangkala raksasa itu Terdengar lawannya berteriak nyaring Lehernya terasa sakit sekali Bahkan untuk sesaat pernafasannya bagaikan tersumbat Karena itulah, maka orang bertubuh raksasa itu harus meloncat menjauhi lawannya Dengan demikian maka kemarahan lawan Kasada itu bagaikan membakar rubun-ubunnya Untuk beberapa saat ia masih saja merabah pangkal lehernya yang kesakitan serta masih berusaha mengatur pernafasannya Namun Kasada sudah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan Ia benar-benar telah berdiri pada lambaran ilmu yang pernah dipelajarinya Maka ia tidak akan gentar Di luar arena, di atas bunggung kudanya, dua orang perwira dari pajang dan dari demak memperhatikan pendadaran itu dengan saksama Bahkan di luar sadarnya keduanya telah tersenyum Dengan nada rendah, Kitu Menggung Wiradikda berkata Jika saja semua prajurit muda pajang memiliki kemampuan seperti anak-anak muda itu Maka Mataram tentu tidak akan berhasil mengalahkan pasukan pajang di Prambanan Tetapi Kitu Menggung Surap Rana menjawab Kita sama-sama tahu apa yang terjadi Kitu Menggung Mataram memiliki akal yang tajam Betapapun tinggi kemampuan prajurit pajang Namun mereka tidak akan dapat melawan banjir yang ternyata adalah akibat ketajaman akal orang-orang Mataram Kitu Menggung Wiradikda mengangguk-angguk Namun kemudian katanya, untunglah anak-anak muda itulah yang harus melawan kedua orang bertubuh raksasa itu Sehingga keduanya tidak mengalami bencana pada tubuh maupun bagian dalamnya Jika prajurit kebanyakan yang lain yang harus mengalami pendadaran ulang seperti itu Maka kedua raksasa itu tanpa belas kasihan akan menghancurkan lawannya Satu pengalaman yang baik bagi kedua orang yang bertubuh raksasa itu Berkata Kitu Menggung Surap Rana Namun kemudian, juga satu pengalaman yang baik bagi Kilurah Yudho Prakosa Kitu Menggung Wiradikda tertawa Katanya, satu pengalaman yang baik pula bagiku Ternyata di pajang tersimpan prajurit-prajurit pilihan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang demak yang bertugas di sini seperti aku Tidak banyak, jawab Kitu Menggung Surap Rana, hanya dua itu Itu pun secara kebetulan ditemukan di dalam pasukan Kilurah Dipayuda yang kemudian dipegang oleh Kilurah Yudho Prakosa Bedanya Kilurah Dipayuda dapat memanfaatkan kedua orang prajurit muda itu dengan baik Sementara Kilurah Yudho Prakosa justru telah memusuhinya Kitu Menggung Wiradikda mengangguk-angguk Sementara itu perhatiannya kembali tertambat pada pertempuran di dalam arna pendadaran Semakin lama menjadi semakin nampak Bahwa Kasada dan Barata akan mampu mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya dalam pendadaran itu Lawannya yang mengandalkan kekuatannya itu ternyata masih dapat diimbangi oleh kekuatan dan tenaga cadangan yang tersimpan di dalam tubuh kedua anak muda itu yang mampu dibangunkannya berlandaskan pada ilmu dan kemampuan mereka Dalam pada itu, kedua orang bertubuh raksasa itu benar-benar telah terdesak Barata yang tangkas dan bergerak dengan kecepatan yang jauh melampaui lawannya telah semakin sering mengenai tubuh lawannya dari berbagai arah Sekali-sekali serangan tangannya justru telah menghantam tengkuk sehingga raksasa itu hampir saja jatuh terjerembap Namun di kesempatan lain kakinya menghlantam dada lawannya itu sehingga terdorong beberapa langkah surut Kilurah Yudho Prakosa menjadi semakin cemas Namun ia pun dapat menduga apa yang akan terjadi Ia yang tahu pasti kekuatan dan kemampuan kedua orang raksasa itu yang memang sudah terbiasa dipergunakannya untuk Menghukum orang lain dengan care, terselubung, menyadari bahwa kedua orang itu sudah sampai pada puncak kemampuannya Tetapi Kilurah Yudho Prakosa masih mengharap daya tahan kedua orang itu lebih baik dari daya tahan anak-anak muda yang telah mengerahkan segala macam kekuatan dan kemampuannya Namun ia tidak sadar bahwa justru kedua orang bertubuh raksasa itulah yang telah memeras segala tenaga dan kekuatannya karena ia tidak mampu membangunkan tenaga cadangan di dalam dirinya Keduanya mempergunakan tenaga wajar, namun tenaga wajarnya itu melampaui tenaga kebanyakan orang Karena itulah, maka yang kemudian nampak lebih dahulu susut adalah justru tenaga kedua orang raksasa itu Akhirnya Kilurah Yudho Prakosa tidak dapat mengingkari kenyataan Kedua orang raksasa yang diharapkannya akan dapat menghukum kedua orang anak muda itu dengan care, terselubung telah gagal Meskipun kegagalan itu sudah nampak saat kedua orang tumenggung dari pajang dan demak datang ke tempat pendadaran itu Tetapi setidak-tidaknya ia akan mempunyai alasan untuk melakukan tindakan berikutnya jika kedua orang anak muda itu tidak berhasil dalam pendadaran Dengan demikian maka Kilurah harus mengambil sikap untuk menyelamatkan kedua orang raksasanya itu Jika kedua orang raksasa itu akhirnya benar-benar dikalahkan, maka akibatnya akan sangat pahit bagi keduanya dan bagi dirinya sendiri Karena itu, maka ketika Kilurah tidak lagi yakin bahwa keduanya akan dapat mengatasi anak-anak muda itu Maka Kilurah pun telah berteriak, berhenti, berhenti Pendadaran telah cukup Kedua belah pihak memang berloncatan mengambil jarak Kedua orang raksasa itu pun telah berhenti Demikian pula Kasada dan Barata Namun Kitu Menggung Suraprana tiba-tiba saja tertawa, sehingga semua orang berpaling kepadanya Kitu Menggung Wiradikda mengerutkan keningnya Dengan nada rendah ia pun bertanya, ada apa? Kitu Menggung Suraprana masih saja tertawa Jawabnya, tidak ada apa-apa Kitu Menggung Wiradikda termangu-mangu sejenak Namun ia pun kemudian tersenyum pula sambil bertanya, kau lihat bagaimana Kilurah menyelamatkan orang-orangnya Kitu Menggung Suraprana tertawa semakin keras Jawabnya, aku tidak dapat mengatakan seperti itu Tetapi kaulah yang dapat mengatakannya Karena aku juga orang demak seperti Kilurah Yudha Prakosa itu bertanya Kitu Menggung Wiradikda Namun ia pun kemudian tertawa pula Bahkan lebih keras dari Kitu Menggung Suraprana Ternyata sikap kedua orang Tumenggung itu dirasakan sebagai satu sindiran atas satu kekalahan Dengan demikian maka kedua orang yang bertubuh raksasa itu telah tersinggung Mereka memang merasakan tekanan yang sangat berat dari lawan-lawan mereka Tetapi mereka tidak begitu mudah dikalahkan Karena itu seorang di antara mereka tiba-tiba saja menggeram Pendadaran ini belum selesai Sudah, teriak Kilurah Aku hanya ingin melihat ulang kemampuan kedua prajurit yang sombong itu Dan sekarang aku sudah melihatnya Tetapi rencana kita tidak hanya terhenti sampai di sini Jawab raksasa yang lain Aku yang berhak menyusun rencana Bukan kalian, teriak Kilurah semakin keras Minggir kalian dari arna pendadaran ini Tidak Aku akan mematahkan tulang-tulang anak-anak muda yang sombong itu Geram lawan barata Dengar perintahku Atau aku perintahkan prajurit-prajurit ini semuanya menangkapmu Kilurah Yudha Prakosa menjadi marah Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara Kitu menggung Wiradika Kilurah Biarlah ia mendapat kepuasan dengan pendadaran ini Biarlah pendadaran ini diteruskan sampai tuntas Pendadaran ini tidak hanya ditujukan bagi kedua anak muda itu Tetapi juga bagi kedua orang alat Kilurah untuk melakukan pendadaran Apakah alat Kilurah itu cukup baik atau tidak Wajah Kilurah menjadi merah Sementara itu kedua orang yang bertubuh raksasa itu telah melangkah maju lagi Seorang di antara mereka berkata Atas nama Ki Tumenggung Pendadaran ini akan diteruskan sampai tuntas Keputusan itu, di luar sadar, telah menumbuhkan kegembiraan pula pada kasada dan barata Kedua anak muda itu telah menjajagi kemampuan kedua raksasa itu Dari penjajagan itu, mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka akan mampu bertahan Namun demikian keduanya memang merasa harus tetap berhati-hati Mungkin satu perubahan akan terjadi Tetapi kedua anak muda itu merasa bahwa mereka memang belum sampai ke puncak tertinggi dari kemampuan mereka Sebagaimana jika mereka harus bertempur bertaruh nyawa Menghadapi orang-orang Mataram di Randu Krep Mereka tidak dapat lengah sekejap pun karena taruhannya adalah nyawa Mereka pun harus bertempur pula dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya sebelumnya Justru karena kedua anak muda itu bersama-sama disangka pugu Dan di arna itu, mereka harus melakukan pendadaran disaksikan oleh kawan-kawannya sebagai tontonan Bagaimanapun juga kasada dan barata adalah anak-anak muda Darah mereka masih mudah mendidih serta perasaan mereka kadang-kadang kurang terkendali Karena itulah, maka ketika kedua orang lawannya itu melangkah maju Maka keduanya pun segera telah bersiap pula Mereka bertekad untuk menundukkan kedua raksasa itu di hadapan kilurah Yudha Prakosa Kilurah memang tidak dapat mencegahnya lagi ketika kitu menggung Wiradikda justru telah memerintahkannya Karena itu, maka sejenak kemudian, kasada dan barata pun telah mulai bergeser Sementara itu, kedua orang bertubuh raksasa itu telah mulai menyerangnya pula Mereka memang berusaha untuk dapat menangkap anak-anak muda itu Namun mereka memang mulai ragu-ragu, karena di setiap benturan, kekuatan anak-anak muda itu mampu mengimbanginya Demikianlah maka pertempuran itu telah terjadi lagi Kasada dan barata telah mendapatkan lawan mereka kembali Kedua raksasa itu memang merasa tidak pernah terkalahkan di setiap arna pendadaran seperti itu Saat-saat ia diperalat untuk menghukum seseorang atau lebih dengan kera yang sangat licik Karena itu, maka sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa kedua orang anak muda itu mampu mengimbanginya Bahkan justru memiliki kelebihan Namun dalam pada itu, kasada dan barata pun telah bersiap dalam puncak kemampuan mereka Keduanya berniat untuk secepatnya mengalahkan lawan-lawan mereka yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu Barata dan kasada yang telah berdiri pada jarak yang sejauh-jauhnya di antara mereka itu pun telah mulai berputaran Dan kemudian berloncatan menyerang Barata ternyata telah sampai pada kemampuan tertinggi ilmunya dalam persiapan untuk menerima ilmu jangat kinatelon Karena itu, maka anak muda itu justru telah menjadi semakin garang Sementara itu kasada yang memiliki pengalaman yang lebih luas Ternyata telah mampu menunjukkan unsur-unsur gerak yang dapat membingungkan lawannya Apalagi setiap kali di telinga kedua anak muda itu ternyih yang kembali Pesan Kelurah Dipayuda, bahwa kedua orang raksasa itu tentu tidak akan memakai otaknya Karena itulah, maka semakin lama mereka bertempur Maka semakin ternyata bahwa kasada dan Barata akan mampu menguasai arna pendadaran itu Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian Barata yang ditempa oleh ketiga orang kakek dan neneknya itu Merasakan bahwa kekuatan lawannya menjadi semakin susut Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan tenaga cadangan di dalam tubuhnya pada kekuatan tertinggi Ia benar-benar telah berniat mengakhiri pendadaran yang memuakan itu Dengan serangan ganda, maka Barata pun kemudian telah melanda lawannya seperti amut prahara Tubuhnya bagaikan melayang mengitari lawannya Serangannya datang dari segala arah Ketika tangannya sempat memukul tengkuk lawannya yang menunduk menghindari serangan dikening Maka raksasa itu sempat terguncang Dengan tangkasnya Barata telah menyerang wajah yang terdorong oleh pukulan di tengkuk itu dengan kakinya Tidak ada ampun bagi raksasa itu Tubuhnya yang tinggi besar itu telah terpental beberapa langkah surut Ketika ia berusaha mempertahankan keseimbangannya Maka serangan Barata telah memburunya Sambil meloncat maju, tangannya terjulur lurus ke depan Sebuah pukulan yang keras telah terayun mengarah ke dada orang yang sudah tidak mampu untuk mengelak dan bahkan menangkis itu Pada saat terakhir, Barata tiba-tiba saja menjadi ragu-ragu Karena itu, maka ia pun telah menggeser arah serangannya, menghantam pundak Raksasa itu mengaduh Ia benar-benar terpelanting dan terputar beberapa kali sehingga akhirnya ia pun telah terjatuh di tanah Ia masih berusaha untuk bangkit Namun rasa-rasanya sulit baginya untuk mengangkat tubuhnya yang berat Namun pada saat yang bersamaan, Kasada telah memburu lawannya pula Sebuah tendangan yang keras bagaikan terbang menyambar dadanya Lawannya yang bertubuh raksasa itu terdorong surut Namun adalah kebetulan, bahwa ia telah menimpa kawannya yang sedang dengan susah payah berusaha bangkit Dengan demikian maka keduanya pun telah terguling beberapa kali di tanah Ketika keduanya tertatih-tatih berdiri, maka Kasada dan Barata telah siap untuk menyergapnya dengan serangan-serangan yang akan dapat membahayakan jiwa kedua orang bertubuh raksasa itu Beruntunglah bahwa kedua orang anak muda itu masih mampu menahan dirinya meskipun darah mereka bagaikan mendidih Kedua orang bertubuh raksasa itu memang sempat berdiri Tetapi mereka sama sekali sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan Sementara Kasada dan Barata meskipun di beberapa bagian tubuhnya nampak memar Namun mereka masih nampak jauh lebih segar dari kedua raksasa itu Untuk beberapa saat Kilurah justru menjadi termangu-mangu Ia sudah tidak mungkin lagi menolong keadaan Kedua raksasa itu benar-benar sudah menjadi sangat letih meskipun meti mereka masih tetap menyala Sebelum Kilurah mengatakan sesuatu, maka tiba-tiba saja Kitu menggung Wiradikda berkata sambil tertawa Baiklah, pendadaran memang telah selesai Dua orang bertubuh raksasa itu ternyata tidak berhasil menjalani pendadaran ulang Kedua orang prajurit muda yang melakukan pendadaran itu masih dapat bertindak lebih jauh jika mereka mau Karena itu, maka sebaiknya kedua orang bertubuh raksasa itu tidak usah dipakai lagi bagi segala keperluan Termasuk menghukum orang dengan care yang terselubung Kedua orang bertubuh raksasa itu berdiri tegak seperti patung Tetapi mereka memang tidak dapat mengingkari kenyataan itu Penaga mereka seakan-akan memang telah terperas habis Yang terpukul bukan hanya kedua orang raksasa itu Tetapi juga Kilurah Yudho Prakosa Kitu menggung Wiradikda di hadapan banyak orang telah menyatakan dengan terbuka Bahwa care yang dilakukan oleh Kilurah itu adalah care untuk menjatuhkan hukuman dengan terselubung Untuk beberapa saat kedua raksasa itu termangu-mangu Demikian pula Kilurah Yudho Prakosa Namun dalam pada itu, Kitu menggung Wiradikda pun berkata, Kilurah Lewat tengah hari, kau harus sudah menghadap aku Kilurah terkejut Namun ia pun kemudian mengangguk hormat sambil menjawab Ya Kitu menggung Kitu menggung tidak berkata apa-apa lagi kepada Kilurah Kepada Kitu menggung surap rana ia berkata Marilah Tonton-tan yang memuakan itu sudah selesai Kitu menggung surap rana tersenyum Tetapi ia tidak menjawab Sejenak kemudian maka kedua orang tumenggung itu telah hilang di balik regol Sementara itu Kilurah masih saja termangu-mangu di tempatnya Ia merasa ditikam oleh keadaan yang tidak diduganya sama sekali itu Namun ternyata bahwa sepeninggal kedua orang tumenggung dari Demik dan dari Pajang sendiri itu Persoalan di halaman barak itu belum selesai Salah seorang dari kedua orang raksasa itu tiba-tiba saja berteriak Aku tidak mau dihinakan Keri ini Kita selesaikan persoalan kita sampai tuntas Sebelum ada orang yang menjawab Maka orang itu telah melangkah dengan sisa tenaganya ke tepi rana untuk memungut pedangnya yang besar dan panjang Jangan, perintah Kilurah yang kebingungan Aku akan membunuh atau mati di rana ini Geram raksasa itu Dengar perintahku, teriak Kilurah Tetapi jawaban raksasa itu mengejutkan Jika Kilurah menghalangi Maka aku tantang Kilurah untuk berperang Tanding Jika aku menang Maka dapat diperhitungkan Kemampuan Kilurah jauh di bawah anak-anak itu Wajah Kilurah menjadi merah Tetapi ia tidak mau membuat kesalahan lagi Karena ia sudah mendapat peringatan dari Kitu Menggung Wiradikda Bahkan ia harus menghadap lewat tengah hari Karena itu, maka katanya Aku dapat memerintahkan prajurit-prajuritku untuk menangkapmu hidup atau mati Orang bertubuh raksasa itu termangu-mangu sejenak Sementara itu Kasada dan Barata masih berdiri tegak di arena Semuanya sudah selesai Berkata Kilurah kemudian Lalu ia pun meneriakan perintah kepada prajurit-prajuritnya Semua kembali ke tempat masing-masing Kedua orang bertubuh raksasa itu termangu-mangu Tetapi akhirnya mereka harus menerima kenyataan itu Ketika keduanya melihat Kasada dan Barata melangkah keluar dari gawar arna pendadaran tanpa menoleh lagi Maka kedua raksasa itu pun tidak berbuat apa-apa lagi Semua rencana kita gagal, geram Kilurah Kedua orang tumenggung itu datang dengan tiba-tiba sekali Kedua orang raksasa itu sama sekali tidak menyaut Sementara itu Kilurah berkata lagi Aku akan membayar hak kalian sebagaimana sudah kita bicarakan meskipun yang kita rencanakan tidak terwujud Kita tidak dapat saling menyalahkan karena kehadiran kedua orang tumenggung itu di luar perhitungan kita Namun di luar dugaan, seorang di antara kedua orang bertubuh raksasa itu berkata Aku memang kalah Untunglah anak-anak itu adalah prajurit yang berpegang pada paugeran prajurit sehingga tidak membantaiku di tengah-tengah arna Karena jika mereka mau, mereka dapat melakukan tanpa dianggap bersalah Kilurah menarik nafas dalam-dalam Raksasa yang seorang lagi, yang hampir saja kehilangan penalaran dan menantang perang tanding itu pun akhirnya mengakui juga Namun meskipun ia mengangguk-angguk kecil, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu Sementara itu, para prajurit telah kembali ke dalam bilik mereka masing-masing Kasada dan Barata pun telah berada di barak mereka bersama para prajurit di dalam kelompok mereka Prajurit-prajurit muda telah berebut mengucapkan selamat atas keberhasilannya Namun para prajurit yang lebih tua, yang telah diserahkan kepada mereka karena dianggap perlu mendapat pembinaan khusus itu pun menjadi semakin hormat pula kepada kedua pemimpin kelompok yang masih muda itu Ternyata mereka tidak menjadi besar karena ditiup oleh Kilurah Dipayuda Keduanya memang pantas untuk dianggap sebagai pemimpin-pemimpin kelompok terbaik Karena itu, maka orang-orang yang semula tersinkir karena tingkah lakunya itu, perlahan-lahan telah menjadi semakin menyesuaikan diri Ketika tengah hari sebelum Kilurah Yudha Prakosa menghadap Ki Tumenggung Wiradika, maka Barata dan Kasada telah dipanggil oleh Ki Tumenggung Suraprana sepengetahuan Kilurah Yudha Prakosa Meskipun sebenarnya Kilurah agak keberatan, tetapi ia tidak berani menolak perintah Ki Tumenggung itu Apalagi ketika utusan yang menyampaikan perintah itu mengatakan, bahwa Ki Tumenggung Suraprana sudah berbicara dengan Ki Tumenggung Wiradikda Barata dan Kasada sendiri merasa terkejut atas panggilan itu Tetapi atas izin Kilurah Yudha Prakosa, maka keduanya telah meninggalkan Barak itu untuk menghadap Ki Tumenggung Suraprana Sementara Kilurah Yudha Prakosa telah menghadap Ki Tumenggung Wiradikda Meskipun Barata dan Kasada mengerti, bahwa mereka tidak akan dianggap bersalah, tetapi panggilan itu agaknya telah mendebarkan mereka juga Barata dan Kasada itu pun kemudian telah duduk di serambi gandok rumah Ki Tumenggung Suraprana Agaknya prajurit yang bertugas di regola rumah Katumenggungan itu sudah mendapat pesan, bahwa akan ada dua orang prajurit yang menghadap Tetapi karena Ki Tumenggung sedang pergi, maka keduanya masih harus menunggu Sambil menunggu, maka pemimpin prajurit pajang yang bertugas di rumah Ki Tumenggung itu sempat menemui kedua anak muda yang juga prajurit pajang itu Bahkan pemimpin prajurit yang sedang bertugas itu tidak segan-segan telah menyatakan keluhannya atas keadaan di pajang pada saat-saat terakhir Orang-orang demak telah menguasai pajang seluruhnya, berkata pemimpin prajurit yang bertugas itu Inilah keandahan yang terjadi di pajang Pajang mengaku atau tidak mengaku, telah dikalahkan Mataram Tetapi yang sekarang menduduki pajang sama sekali bukan Mataram Tetapi demak, Barata dan Kasada mengangguk-angguk Mereka juga merasakan hal itu telah terjadi di pajang Tetapi karena lingkungan mereka, apalagi setelah berada di bawah pimpinan Kilurah Yudho Prakosa Maka tidak ada yang mereka ketahui selain lingkungan barak mereka sendiri Hampir di luar sadarnya, Barata tiba-tiba saja telah bertanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Namun Mataram pun sampai sekarang lebih baik berdiam diri melihat perkembangan pajang sekarang ini Jadi apa maunya Mataram menyerang pajang sebelumnya? Prajurit yang bertugas di rumah Kitu Menggung itu menggeleng Katanya, entahlah Tetapi agaknya Mataram ingin bebas berkembang tanpa dibayangi oleh kekuasaan pajang Yang dianggap oleh panembahan senapati sebagai kekuasaan yang kurang memberikan harapan bagi masa datang Tetapi menurut penilaian beberapa orang pemimpin pajang, keadaan pajang sekarang justru menjadi lebih buruk Mungkin akan lebih baik jika Pangeran Benawalah yang diangkat menjadi pengganti ayahandanya Pangeran Benawa tidak akan memenuhi kata ini dengan orang-orang dari luar lingkungan Barata dan Kasada mengangguk-angguk Apalagi ketika prajurit itu juga mengatakan bahwa banyak kebijaksanaan yang berbah Tetapi aku tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, berkata prajurit itu Lalu katanya, tetapi yang aku dengar kadang-kadang terluncur dari bibir Kitu Menggung di luar sadarnya Kebijaksanaan tentang tata pemerintahan, tentang hubungan perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya dan tentang tanah perdikan Jantung barata tergetar Untunglah ia menyadari kedudukannya sehingga karena itu, ia pun telah dapat mengatur perasaannya Dengan hati-hati ia bertanya, kebijaksanaan apakah yang paling nampak dilakukan oleh para pemimpin dari demak itu? Pemimpin prajurit yang bertugas itu menggeleng Katanya, yang aku ketahui hanya sedikit sekali Jika kalian dipanggil Kitu Menggung, mungkin ada sesuatu yang akan kalian dengar Tetapi tentu tidak tentang hubungan demak, pajang dan mataram Apalagi dengan pangeran benawa di Jipang Yang akan dibicarakan Kitu Menggung dengan kami tentu pendadaran ulang yang baru saja kami jalani Jawab Barata Pendadaran ulang bertanya pemimpin prajurit yang bertugas itu Memang satu perlakuan yang tidak masuk akal Jawab Kasada Kami sudah tahu sejak semula bahwa pendadaran itu hanyalah satu langkah terselubung untuk menghancurkan kami Tetapi beruntunglah bahwa kami mampu mengatasinya Prajurit di Katu Menggungan itu mengangguk-angguk Barata dan Kasada pun telah menyesali penggantian lurah penatus dari seorang lurah penatus pajang kepada lurah penatus dari demak Tetapi mereka tidak sempat berbincang lebih panjang Karena Kitu Menggung Suraprana telah datang Dengan gembira Kitu Menggung kemudian telah minta kedua orang prajurit itu naik ke pendapa dan diterima sebagai kawan-kawannya yang akrab Tidak ada yang penting, berkata Kitu Menggung Suraprana Aku hanya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa aku telah minta Kilurah Yuda Prakosa diganti orang lain Kasada dan Barata menarik nafas dalam-dalam Hampir di luar sadarnya Barata berkata, Kilurah telah menghadap Kitu Menggung Wiradikda Ya, Kitu Menggung memang tidak senang melihat sikap Kilurah Kitu Menggung Wiradikda pun telah mengatakan bahwa Kilurah akan dipindahkannya Sementara itu akan dicari seorang lurah yang lebih baik Bukan orang demak Jika lurah itu ditentukan prajurit demak, maka persoalan seperti tadi akan terulang lagi Berkata Kitu Menggung Suraprana Kami akan berterima kasih Kitu Menggung, Desis Kasada Kitu Menggung tersenyum Katanya, Kitu Menggung Wiradikda termasuk seorang di antara orang-orang demak yang baik Tetapi jarang sekali orang seperti itu dapat kita ketemukan di antara orang-orang demak yang ada di pajang Kasada dan Barata pun mengangguk-angguk Namun mereka tidak dapat mengatakan sesuatu karena pengetahuan mereka tentang orang-orang demak sangat terbatas Yang mereka kenal paling dekat adalah Kilurah Yudho Prakosa Tetapi tentu tidak adil jika mereka menganggap bahwa orang-orang demak seluruhnya seperti Kilurah Yudho Prakosa Setidak-tidaknya ada orang lain seperti Kitu Menggung Wiradikda Dari Kitu Menggung itu pula lah Kasada dan Barata mendengar bahwa para petugas yang dipindahkan dari demak ke pajang mendapat kenaikan pangkat khusus Mereka pun telah mendapat perlakuan lebih baik dari orang-orang pajang Karena mereka yang dipindahkan dari demak ke pajang memerlukan tanah, hidup yang layak yang menurut mereka berarti lebih baik dari orang-orang pajang Serta kekuasaan yang lebih luas, berkata Kitu Menggung Suraprana Barata dan Kasada mengangguk-angguk pula Sementara itu Ki Suraprana berkata seterusnya Yang kita cemaskan adalah sikap orang-orang yang tidak mau menerima keadaan ini Apalagi langkah yang diambil oleh para pemimpin demak tentang tanah perdikan Rasa-rasanya tanah perdikan akan dihapuskan di seluruh daerah pajang Sementara Mataram tidak mengambil kebijaksanaan seperti itu Bagaimana hubungannya dengan Mataram Kitu Menggung bertanya barata ragu-ragu Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam Katanya, aku sadar, sebagai seorang prajurit aku tidak pantas mengatakan hal ini Tetapi yang terjadi sudah bukan merupakan rahasia lagi Hampir setiap hari, beberapa orang pajang telah berpindah ke daerah Mataram Mereka telah merasa hidupnya tidak tenang di pajang Apalagi mereka yang terkena peraturan Sepertiga dari tanahnya diambil untuk orang-orang demak yang datang di pajang Jika hal seperti ini berkepanjangan Serta persoalan tanah perdikan itu tidak juga dicari pemecahan yang paling baik Maka orang-orang pajang akan meninggalkan pajang Dan tanah-tanah perdikair akan berpihak kepada Mataram Pertentangan antara Mataram dan pajang akan timbul ke permukaan lagi Sehingga akan membayang perang baru antara pajang dan Mataram Barata dan kasada hanya mengangguk-angguk saja Namun demikian, keterangan Kitu Menggung tentang kebijaksanaan pajang Mengenai tanah perdikan sangat menarik perhatiannya Apalagi tanah perdikan Sembojan adalah tanah perdikan yang sedang kosong Dan bahkan dipersoalkan oleh beberapa orang Belum ada seorang yang ditetapkan menjadi kepala tanah perdikan Sementara pemengku jabatan kepala tanah perdikan itu adalah Seorang perempuan yang menurut penilaian umumnya adalah orang-orang yang lemah Tetapi Barata tidak dapat menanyakannya langsung kepada Kitu Menggung Karena ia datang tidak sebagai anak kepala tanah perdikan Sembojan Sementara itu, Kitu Menggung pun telah berhenti sejenak ketika seorang pelayan telah menyajikan suguhan bagi kedua orang prajurit itu Minuman hangat dan beberapa potong makanan Namun kemudian sambil menghirup udang ser dengan gula kelapa Serta mengunyah makanan Kitu Menggung telah berkata selanjutnya Nah, yang penting kalian ketahui adalah bahwa kilurah akan kami pindahkan Sebenarnya aku pun ingin menanyakan kepada kalian berdua Apakah kalian lebih tertarik untuk meninggalkan barak itu dan bertugas di tempat lain Atau kalian sudah merasa lebih mapan di tempat itu dengan pimpinan yang lebih baik Sehingga tidak akan terulang lagi peristiwa yang tidak masuk akal itu Kedua orang anak muda itu saling berpandangan Namun Kitu Menggung pun tersenyum sambil berkata Aku tidak memerlukan jawaban, sekarang Aku tahu, kalian memerlukan kesempatan untuk memikirkannya Untuk selanjutnya, jika kalian telah mengambil keputusan Kalian dapat datang menemui aku kapan saja kalian kehendaki Sudah tentu dengan izin pimpinan kesatuanmu yang baru itu Kasada dan Baratta mengangguk-angguk Dengan nada rendah Kasada telah menjawab Kami mohon waktu Kitu Menggung Ya, kau pun tentu ingin mengenal pimpinanmu yang baru itu pula Berkata Kitu Menggung Suraprana Kedua anak muda itu mengangguk-angguk pula Tetapi mereka tidak menjawab lagi Baiklah, berkata Kitu Menggung Suraprana Sebentar lagi aku juga akan pergi Aku kira pembicaraan kita sudah selesai hari ini Yang penting, aku hanya ingin memberitahukan kepada kalian tentang pimpinan kalian Karena itu, kalian jangan mengambil langkah-langkah tersendiri betapapun hati kalian menjadi sakit Kecuali jika kedua orang yang menjadi alat pendadaran itu juga mengambil sikap sendiri Kau tentu saja berhak membela diri Tetapi aku kira mereka tidak akan berani berbuat apa-apa lagi Karena mereka tentu merasa benar-benar dapat kalian kalahkan Bukan karena kebetulan Demikianlah, maka kedua orang prajurit muda itu pun telah mohon diri untuk kembali ke barak mereka Namun sebelum mereka meninggalkan Kitu Menggung Barata telah bertanya Jika Kilurah bertanya kepada kami Apa? Saja yang kami bicarakan di sini dengan Kitu Menggung Apakah jawab kami? Katakan, bahwa Kitu Menggung Suraprana telah berbicara dengan Kitu Menggung Wiradikda Untuk memindahkan Kilurah Yudho Prakosa dari pasukan kecil yang agaknya tidak berkenan di hati Kilurah itu Kitu Menggung Wiradikda akan mencarikan tempat yang lebih baik dan lebih sesuai bagi Kilurah Jawab Kitu Menggung Lalu katanya, kita tidak perlu lagi menjaga perasaannya Karena orang itu pun tidak pernah berusaha menjaga perasaan orang lain Kedua anak muda itu mengangguk-angguk Mereka pun mengerti bahwa menghadapi keadaan yang berkembang Kemudian, agaknya Kitu Menggung Suraprana telah hampir kehabisan kesabarannya Terutama menghadapi orang-orang yang didatangkan dari Demak Kecuali Kitu Menggung Wiradikda Sejenak kemudian maka kedua orang prajurit muda itu pun telah meninggalkan Kitu Menggungan kembali ke barak mereka Ketika mereka sampai di barak, ternyata Kilurah Yudho Prakosa masih belum kembali Namun kedua orang anak muda itu sudah berjanji bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada prajurit-prajurit pajang tentang kemungkinan pergantian pimpinan itu Mereka sudah sepakat untuk mengatakan bahwa Kitu Menggung ingin mengetahui latar belakang dari pendadaran yang diselenggarakan hari itu Sebenarnya lah demikian kedua orang prajurit muda itu berada di barak Maka kawan-kawannya telah mengerumuninya untuk mendengar apa saja yang telah dikatakan oleh Kitu Menggung Suraprana Tetapi seperti yang telah mereka sepakati Maka mereka hanya mengatakan sekitar pendadaran aneh yang telah diselenggarakan oleh Kilurah Yudho Prakosa Apa yang dikatakan Kitu Menggung tentang Kilurah? Tiba-tiba salah seorang kawannya bertanya Kedua orang anak muda itu memang termangu-mangu Namun yang menjawab kemudian adalah Barata Kitu Menggung tidak dapat mengerti kenapa Kilurah telah melakukan hal itu Para prajurit itu mengangguk-angguk Namun mereka berharap bahwa Kitu Menggung Suraprana dapat bertindak lebih jauh Tidak sekedar mendengar keterangan tentang barak dan pimpinannya di barak itu Baru ketika matahari telah jauh turun di sisi barat langit Kilurah Yudho Prakosa datang Wajahnya nampak muram Sementara pandangannya menjadi sayu Para prajurit Yayajuk bertugas diregol berdiri tegak sambil menghormatinya Kilurah pun mengangguk pula sambil mencoba untuk tersenyum Tetapi senyumnya terlalu hambar Karena bukan kebiasaannya untuk tersenyum selama ia berada di barak itu Untuk waktu yang masih sangat singkat Barata dan Kasada terkejut ketika demikian Kilurah memasuki ruangan khususnya Demikian ia memerintahkan memanggil kedua orang anak muda itu Ada apa lagi desis Kasada? Aku tidak mau lagi menerima perlakuan gila, geram Barata Ya, setidak-tidaknya ada orang yang memperhatikan kita, berkata Kasada Barata mengangguk-angguk Katanya, Kitu menggung Suraprana tentu akan mengusut jika terjadi sesuatu di barak ini Dengan ragu-ragu Barata dan Kasada telah memasuki bilik khusus itu Dengan wajah kosong Kilurah mempersilahkan keduanya untuk duduk di ambeng panjang Aku telah menghadap Kitu menggung Wiradika, berkata Kilurah Kedua orang anak muda itu tidak menyaut Keduanya justru menundukan kepada mereka dalam-dalam Namun tiba-tiba Kilurah itu bertanya Bukankah kau telah menghadap Kitu menggung Suraprana? Kedua anak muda itu saling berpandangan sejenak Namun keduanya ternyata telah menjadi berdebar-debar juga Seperti yang mereka duga Maka Kilurah Yudho Prakosa itu pun bertanya Apa yang dikatakan oleh Kitu menggung Suraprana kepada kalian? Tetapi Kasada dan Barata sudah membawa jawabnya Karena itu tanpa ragu-ragu Baratalah yang menjawab Kitu menggung Suraprana minta beberapa keterangan tentang pendadaran yang diselenggarakan di halaman itu Serta memberitahukan bahwa atas pembicaraan Kitu menggung Suraprana dan Kitu menggung Wiradika Maka Kilurah Yudho Prakosa akan dipindahkan tugasnya ke tempat yang lebih baik Persetan, geram Kilurah, kau tahu istilah ke tempat yang lebih baik itu? Kedua orang anak muda itu menggeleng Dengan nada rendah Barata menjawab Tidak Kilurah Aku akan ditempatkan justru di tempat yang paling buruk Tetapi itu adalah akibat yang wajar dari sikap seorang prajurit yang berpegang teguh pada paugeran Kali ini Kitu menggung Wiradikda tidak melihat apa yang aku lihat pada kalian Tetapi lain kali Kitu menggung akan mengakuinya Kasada dengan tidak sabar bertanya Apa yang Kilurah lihat pada kami? Aku melihat satu kelebihan pada kalian berdua Kelebihan itu tidak boleh terpendam Kelebihan itu harus dilihat oleh semua orang prajurit di barak ini Sehingga kalian berdua dihormati sebagaimana layaknya Itulah sebabnya aku berpura-pura melakukan pendadaran ulang Dengan care itu maka seluruh prajurit akan melihat bersama-sama apa yang mampu kalian lakukan Jawab Kilurah Jawaban itu memang mengejutkan Untuk beberapa saat Barata dan Kasada tidak dapat berkata sepatah katapun Namun keduanya tidak percaya akan keterangan itu Mereka mendengar beberapa pembicaraan pendek antara kedua raksasa itu dengan Kilurah sesaat sebelum pendadaran dimulai Sementara itu hal seperti itu sudah pernah dilakukan pula sebelumnya Tetapi mendengar langsung dengan tiba-tiba pengakuan yang tidak disangkanya itu Maka kedua anak muda itu telah terdiam Sementara itu Kilurah pun telah berkata selanjutnya Tetapi aku tidak menyesal Meskipun aku sudah pindah ke tugas yang lain Namun keinginanku untuk menunjukkan kelebihan kalian berdua sudah terjadi Bahkan adalah di luar rencanaku bahwa Kitu menggung Suraprana dari Pajang dan Kitu menggung Wiradikla dari Demak Sempat menyaksikannya sehingga mereka langsung dapat melihat kemampuan kalian Mudah-mudahan kalian akan benar-benar mendapat tempat yang lebih baik dengan kelebihan kalian itu Misalnya kalian dapat diangkat menjadi lurah penatus seperti aku Kedua anak muda itu masih saja berdiam diri Sementara Kilurah berkata selanjutnya Aku sadar bahwa akan dapat terjadi salah paham Karena yang aku lakukan sengaja terselubung dan dengan care seorang prajurit yang barangkali terlalu keras Tetapi apa yang terjadi di Demak lebih keras dari apa yang aku lihat di Pajang Prajurit Pajang sudah terbiasa dimanjakan sejak pemerintahan Sultan Hadi Wijaya Sehingga ketika menghadapi bahaya yang sebenarnya, Pajang bagaikan kehilangan pegangan Kasada dan Barata masih saja berdiam diri Karena Kasada dan Barata tidak menjawab, maka Kilurah itu pun berkata Baiklah, kesempatan ini ingin aku pergunakan untuk minta diri Besok aku akan mengumpulkan semua prajurit, mengatakan sebagaimana yang telah aku katakan kepada kalian berdua Kemudian juga minta diri Pemindahan itu akan dilakukan secepatnya Tetapi tidak apa-apa, karena bagi seorang prajurit, dimanapun aku ditempakan, tidak akan ada bedanya Tetapi satu hal pernah aku lakukan di sini atas kalian Sehingga kalian tentu akan mendapatkan kesempatan lebih baik Mungkin dari Kitu menggung Suraprana, mungkin dari Kitu menggung Wiradikda Kasada dan Barata masih tetap berdiam diri Sehingga akhirnya Kilurah itu berkata, baiklah Kembalilah ke bilik kalian masing-masing Mudah-mudahan kalian, benar-benar mendapat tempat yang baik dan tidak melupakan apa yang pernah aku lakukan bagi kalian Adalah di luar sadar ketika kedua orang anak muda itu hampir berbareng berkata Terima kasih Kilurah Kilurah Yudho Prakosa menepuk pundak anak-anak muda itu Sambil tersenyum ia berkata Jarang aku temukan prajurit seperti kalian ini dipajang Barata dan Kasada tidak menjawab lagi Namun mereka pun kemudian minta diri dan meninggalkan ruang khusus itu Kilurah mengantar mereka sampai ke pintu sambil berkata Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada kesempatan lain Namun demikian kedua orang anak muda itu melangkah menjauh Kilurah itu menghentakkan tangannya pada dinding biliknya sehingga terguncang Sambil menggeram ia berdesis Aku bunuh kalian berdua pada kesempatan lain Sementara itu Barata dan Kasada tidak langsung kembali ke dalam bilik masing-masing Di sebuah longkangan, di antara barak-barak yang membujur, keduanya duduk di bawah bayangan pepohonan Ketika seorang prajurit lewat, maka ia terkejut Tetapi setelah diketahuinya bahwa yang duduk di sepotong papan memanjang di bawah pepohonan itu adalah Kasada dan Barata Maka prajurit itu justru mendekat sambil bertanya, bagaimana? Bukankah kalian telah dipanggil oleh Kilurah? Ya, jawab Kasada Bukankah tidak terjadi sesuatu atas kalian bertanya prajurit itu pula? Tidak Tidak apa-apa, jawab Kasada pula Sokurlah Kawan-kawan sudah siap, desis prajurit itu Kasada dan Barata terkejut Serentak mereka bertanya, bersiap untuk apa? Prajurit itu tersenyum Katanya, kawan-kawan telah sepakat Jika terjadi apa-apa atas kalian berdua, maka kawan-kawan akan mengambil tindakan langsung terhadap Kilurah Ah, Barata tiba-tiba saja telah meloncat bangkit, jangan begitu Itu satu pemerontakan Kalian dapat dikenakan tindakan dengan hukuman yang berat Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian memperhatikan nasib kami berdua Tetapi jangan dengan care itu, karena kalian akan mengorbankan masa depan kalian Kami tidak mempunyai pilihan lain Kawan-kawan sekarang masih berkumpul di belakang barak, tempat latihan bagian belakang Jawab prajurit itu, meskipun tidak semua, tetapi sebagian besar dari kami ada di sana Yang lain tetap pada tugas masing-masing untuk mengelabdobi Kilurah Kasada dan Barata termangu-mangu sejenak Namun kemudian Kasada pun berkata, kita akan pergi ke sana Ketika Kasada dan Barata datang bersama seorang prajurit Maka beberapa kelompok prajurit yang ada di lapangan tempat berlatih itu pun segera menyongsongnya Tidak ada apa-apa di sana, berkata Kasada Kemudian, kami berterima kasih kepada kalian Kami sudah mendengar apa yang siap kalian lakukan Tetapi kalian telah melangkah terlalu jauh sebagai seorang prajurit Apa yang kalian lakukan ini dapat digolongkan sebagai satu pemerontakan Karena itu, aku persilahkan kalian kembali ke barak kalian masing-masing Apapun yang terjadi atas kami, maka care pembelaan yang kalian lakukan sebaiknya dengan mempergunakan care yang lain dari sebuah pemerontakan Seorang di antara mereka menyahut, kami sangat cemas tentang kalian Tetapi berhati-hatilah mengambil langkah Suasana di pajang memang agak suram sekarang ini Sambung barata, bagaimanapun juga Kalian harus memikirkan masa depan kalian masing-masing Kita masih sama-sama muda Hari-hari mendatang masih panjang bagi kita Semua Sementara kita tidak tahu sampai kapan pergolakan ini berlangsung di pajang Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tetapi kalian jangan mengorbankan diri kalian bagi kami Para prajurit itu memang tidak menjawab Tetapi mereka tahu maksud baik kasada dan barata Agar mereka tidak mengalami kesulitan atas sikap mereka terhadap pimpinan mereka Sekarang, silahkan, sebelum kilurah mengetahui dan memberikan laporan yang dikarangnya sendiri Tanpa melihat alasan yang sebenarnya kalian berkumpul di sini Berkat takasada, kita akan kembali ke barak dan beristirahat Para prajurit itu pun kemudian seorang demi seorang telah meninggalkan tempat latihan di belakang barak mereka Meskipun mereka masih saja berbicara tentang kilurah Tetapi mereka telah memasuki barak masing-masing Beberapa di antara mereka langsung menjatuhkan diri di pembaringan sehingga amben bambu itu berderit Tetapi untuk beberapa saat justru kasada dan baratalah yang masih tinggal Dengan nada rendah barata kemudian berkata Aku merasa bahwa akhirnya aku bukan dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit Kasada terkejut Dengan serta merta ia bertanya Apa maksudmu? Barata tidak segera menjawab Tetapi terkilas wajah ibunya yang gelisah karena sikap pajang terhadap tanah-tanah perdikan yang mengalami kegoncangan Orang-orang demak di pajang sebagian memperhatikan tanah perdikan itu sebagai satu sumber derajat dan penghasilan khusus Justru bekerja sama dengan orang-orang pajang sendiri yang hatinya lemah dan justru memanfaatkan keadaan Kau nampak gelisah Bukankah Kitu menggung Suraprana telah memberikan banyak penjelasan Bahkan tentang pergantian kilurah Yudha Prakosa bertanya kasada Barata menarik nafas dalam-dalam Katanya, agaknya aku tidak akan dapat bertahan terlalu lama untuk menjadi seorang prajurit Agaknya tidak sesuai dengan pembawaanku Mungkin aku seorang yang terlalu malas untuk dapat bekerja keras sebagai seorang prajurit Justru tidak di waktu perang Aku merasa malas untuk bangun pagi-pagi Melakukan pemanasan tubuh Kemudian latihan-latihan, beristirahat, makan Bertugas jaga diregol, makan lagi, kemudian tidur Aku merasa bahwa kerja yang harus aku lakukan terlalu berat Kasada menarik nafas dalam-dalam Katanya, kau memang aneh Barata Ketika kita sedang berperang, kau tidak pernah mengeluh Dalam keadaan apapun kau tetap tegar dalam tugasmu Kau telah menyelamatkan nyawaku, bahkan kelompokku Kau telah melakukan apa saja yang sulit dilakukan orang lain Sekarang, kau merasa terlalu berat untuk tidak berbuat apa-apa di barak ini Aku tahu, bahwa kau tentu telah kecewa Tetapi apakah kita tidak dapat menunggu sejenak Sehingga pada suatu saat kita akan memasuki satu keadaan yang lebih baik dari sekarang Tetapi persoalan tanah perdikan itu selalu membayanginya Sehingga karena itu, maka katanya, Kasada Kita sudah menempuh satu kehidupan bersama Justru saat-saat yang paling berat Banyak hal yang bersama-sama kita alami Rasa-rasanya memang terlalu berat untuk begitu saja berpisah Tetapi bagaimanapun juga, akhirnya kita memang harus berpisah Jika tidak karena salah seorang dari kita meninggalkan lapangan Keprajuritan, juga pada suatu saat kita akan mendapat tugas yang berbeda Ya, Kasada mengangguk-angguk Katanya kemudian, hal seperti itu memang harus kita sadari Tetapi jika kau meninggalkan lapangan keprajuritan Rasa-rasanya perpisahan ini menjadi aneh Berbeda jika kita mendapat tugas kita masing-masing di tempat yang berbeda Apalagi perpisahan itu terjadi demikian cepatnya Barat tak mengangguk-angguk Katanya, aku juga merasakan hal seperti itu Tetapi ada sesuatu yang mendorongku untuk melakukannya Meninggalkan satu dunia yang terasa semakin lama tidak menjadi semakin akrab Tetapi semakin asing Mungkin karena perubahan keadaan yang terjadi di pajang Kebetulan bahwa terjadi pula pergolakan di kalangan keprajuritan Keadaan itulah yang membuat aku semakin tidak memahami duniaku sekarang ini Kasada menarik nafas dalam-dalam Sebenarnya ia pun merasakan keadaan seperti itu Tetapi bagi Kasada, maka tempat itu adalah tempat yang paling baik baginya Pada suatu saat, orang-orang yang memburunya karena mereka memburu ayahnya akan menjadi semakin melupakannya Ia berharap bahwa wajahnya menjadi berubah Ia sudah menunggu kumisnya tumbuh dan membiarkannya menjadi panjang Kasada yang masih juga begitu seperti barata itu merasa dirinya yatim piatu Sehingga ia sama sekali tidak mempunyai keinginan pulang Karena ia merasa tidak ada orang yang menunggunya di antara keluarganya Memang, kadang-kadang terbersit keinginannya untuk bertemu dengan burunya Namun keinginan itu pun tidak sangat mendesaknya Sehingga kapan saja ia akan dapat minta izin barang dua-tiga hari untuk menengoknya Demikianlah, ketika kemudian keduanya telah berada di pembaringan Maka keduanya tidak segera dapat tidur Kasada selalu memikirkan sikap barata Ia tentu akan merasa sepi untuk waktu yang lama sebelum ia mendapat satu kesibukan yang akan banyak menyerap perhatiannya Namun kasada itu akhirnya berkata kepada diri sendiri Aku tidak boleh cengeng Aku tidak boleh tergantung kepada orang lain, siapapun orang itu Jika barata memilih jalannya sendiri, maka itu adalah haknya Dan aku harus tegak pada sikapku sendiri Aku harus memilih yang terbaik bagiku Meskipun demikian, kasada masih juga belum dapat tidur dengan nyenyak Bagaimanapun juga rencana kepergian barata tidak dapat dikesampingkannya begitu saja Sementara itu barata juga sulit untuk dapat segera tidur Bermacam-macam persoalan hilir mudik di angan-angannya Sebenarnya ia juga merasa berat untuk dengan tiba-tiba saja Meninggalkan kasada yang dalam keadaan yang paling gawat Tetapi oleh seluruh rakyat Tanah Perdikan itu Karena itu, maka akhirnya barata benar-benar mengambil satu keputusan untuk kembali ke Tanah Perdikan Sembojan Kembali ke dalam lingkungannya yang jauh lebih kecil dari lingkungan keperajuritan pajang Namun lingkungan yang telah melahirkannya Ia menghirup udara Tanah Perdikan Sembojan di saat ia lahir Ia dibesarkan di Tanah Perdikan itu meskipun dalam bayangan kecemasan Namun ternyata Sembojan telah memberikan banyak sekali kepadanya Sehingga akhirnya ia berada di lingkungan keperajuritan Jika ia berada di padepokan kecilnya atau di mana saja Itu bukan berarti bahwa ia telah terpisah dari Sembojan Seandainya tidak ada perubahan kebijaksanaan di pajang Mungkin aku akan berpendirian lain Berkata barata itu di dalam hatinya Tetapi barata juga tidak berniat dengan serta-merta menyatakan sikapnya Ia memang akan menunggu sampai segala sesuatunya menjadi lebih jelas Lewat tengah malam, baik khasada maupun barata baru dapat meletakkan beban perasaannya Sehingga menjelang dini mereka baru dapat terhidur Pagi-pagi seperti biasanya, maka seisi barak telah melakukan pemanasan tubuh Mereka melakukan kegiatan yang tertib bersama-sama Untuk memberikan pengantar pada tugas-tugas mereka kemudian Serta untuk melenturkan tubuh sebagaimana diperlukan oleh seorang prajurit Namun ketika kegiatan itu selesai Kilurah Yudha Prakosa tidak segera mempersilahkan para prajurit Untuk membenahi diri sebagaimana biasanya Tetapi Kilurah telah memberikan sedikit sesorah tentang dirinya sendiri Dan tentang pendadaran yang telah diselenggarakan di hari sebelumnya Dengan lantang Kilurah mengatakan sebagaimana dikatakannya kepada khasada dan barata tentang kedua orang anak muda itu Beberapa orang prajurit memang menjadi tercengang Mereka untuk sekilas percaya kepada cerita Raky Lurah Yudha Prakosa Namun ketika mereka mulai berpikir, maka berbagai pertanyaan telah timbul Mereka tidak saja menilai pendadaran itu sendiri Tetapi sikap Kilurah itu serta langkah-langkah yang diambilnya dalam waktu yang sangat singkat Selama ia berada di barak itu Tetapi tidak seorang pun yang membantahnya Semua orang memandanginya sambil mendengarkan sesorahnya Kilurah pun menyadari bahwa ia tidak dapat berharap para prajurit itu mempercayainya begitu saja Karena itu, maka katanya kemudian, terserah kepada kalian Percaya atau tidak percaya Tetapi aku sudah merasa melakukan sesuatu yang terbaik yang dapat aku lakukan Aku tidak tahu sejak kapan aku akan ditarik meninggalkan barak ini Namun aku sudah puas bahwa aku telah melakukan sesuatu Kemarin aku sudah mendapat pemberitahuan bahwa aku akan segera dipindahkannya Tetapi aku tidak tahu kapan pemindahan itu akan dilaksanakan Mungkin nanti, besok atau sepekan lagi atau jika sudah ada orang lain yang akan menggantikan aku Semua orang terdiam Namun Baratalah yang mulai berpikir Semula ia ingin menunggu sampai Kilurah itu meninggalkan barak Baru ia akan minta diri Ia berniat untuk tidak menyinggung perasaan Kilurah pada saat terakhir ia berada di lingkungan keperajuritan itu Tetapi jika Kilurah kemudian tidak pasti bahkan mungkin masih cukup lama Maka Baratalah harus berpikir lagi Rasa-rasanya ia sudah demikian didesak oleh satu keinginan untuk berada di tanah perdikannya Apalagi karena sudah ada satu dua tanah perdikan yang mulai dibekukan Kilurah memerlukan waktu yang agak panjang untuk sesuara Namun akhirnya ia berkata Tetapi selama belum ada perintah, aku tetap lurah penatus di sini Perintahku tetap harus diterima sebagai perintah seorang pemimpin di sini Beberapa orang pemimpin kelompok menarik nafas dalam-dalam Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi Kilurah itu berusaha untuk meninggalkan kesan yang baik Atau justru memanfaatkan kesempatan yang pendek itu untuk membalas dendam Namun sejenak kemudian Kilurah telah membubarkan para prajurit itu untuk kembali ke barak masing-masing Serta berbenah diri untuk memasuki tugas mereka di hari itu Barata yang selalu digelitik oleh perasaannya itu telah menemui Kasada sambil berkata Bagaimana jika aku menghadap Kitu menggung surap rana untuk mendengar petunjuknya? Kasada mengangguk-angguk Katanya, Kitu menggung itu hatinya agaknya cukup terbuka Aku kira ada juga baiknya kita menghadapnya Besok kita akan menghadap Besok kita akan minta izin kepada Kilurah di sore hari Atau barangkali kita dapat mempergunakan waktu istirahat serta saat-saat kita mendapat waktu keluar Berkata Barata Kita tidak usah minta izin khusus kepada Kilurah Kita pergunakan saja waktu kita di sore hari saat-saat kita tidak bertugas Berkata Kasada Barata mengangguk-angguk Keperluannya lebih banyak berhubungan dengan kepentingan pribadinya Karena itu, maka mereka memang tidak perlu minta izin khusus kepada Kilurah Meskipun jika secara kebetulan Kilurah mengetahui Persoalannya akan dapat berkepanjangan Tetapi dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya Pendadaran ulang sebagai satu usaha Kilurah untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat Tetapi terselubung, maka Kilurah tidak akan berani melakukan tindakan sekehendak hatinya lagi Sebenarnya lah di hari berikutnya, ketika para prajurit yang tidak bertugas mendapat kesempatan untuk keluar dari barak Maka Barata dan Kasada telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan prajurit-prajurit dalam kelompok mereka sendiri Keduanya telah pergi ke rumah Kitu Menggung Suraprana Adalah kebetulan sekali bahwa Kitu Menggung Sore itu tidak bertugas keluar Karena itu, maka kedua anak muda itu pun telah diterimanya dengan senang hati Barata tidak lagi menyembunyikan niatnya Meskipun ia tidak mengatakan alasan yang sebenarnya, tetapi ia telah mengatakan bahwa ia berniat untuk mengundurkan diri dari lingkungan keprajuritan Kenapa Kitu Menggung memang agak terkejut Alasan yang dikemukakan oleh Barata adalah alasan sebagaimana pernah dikatakannya kepada Kasada Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam Sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang luas serta pengenalan yang mendalam terhadap berbagai sifat manusia Maka Kitu Menggung merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Barata Tetapi bagaimanapun juga yang disembunyikan itu tentu juga alasan yang sangat penting bagi Barata secara pribadi Yang menurut pertimbangannya tindak perlu diketahui oleh orang lain Karena itu, Kitu Menggung yang bijaksana itu sama sekali tidak berusaha untuk mencongkel alasan itu ke permukaan Dengan nada rendah Kitu Menggung itu pun telah bertanya, apakah keputusanmu sudah bulat Barata? Ya Kitu Menggung, jawab Barata, semakin lama aku akan menjadi semakin asing dengan diriku sendiri Kitu Menggung tersenyum Katanya, Kasada tentu akan merasa kehilangan seorang sahabat Kalian telah pernah bekerja bersama dalam satu medan yang sangat gawat di Randukret Meskipun tidak dalam satu perang besar sebagaimana telah terjadi di Prambanan Namun justru dalam pertempuran yang lebih kecil, maka dituntut kemampuan pribadi setiap prajurit Karena dalam pertempuran seperti itu, maka kemampuan setiap prajurit akan menentukan hidup atau mati Kasada mengangguk kecil Katanya, Ya Kitu Menggung Aku sudah berusaha untuk menahannya Tetapi Barata nampaknya sudah bertekad bulat untuk meninggalkan dunia keprajuritan Sebenarnya aku pun menyayangkan keputusan itu Barata adalah salah seorang prajurit terbaik di Pajang Apalagi setelah orang-orang demak semakin berkuasa di sini Namun agaknya justru karena itu, Barata merasa kecewa Ia masuk dalam lingkungan keprajuritan justru saat Pajang dibakar oleh tekat untuk mempertahankan diri Namun justru kemudian sesuatu yang sama sekali tidak diduga telah terjadi Bukan pengaruh Mataram yang mencengkam kita di sini Tetapi justru pengaruh demak Barata tidak menjawab Ia memang tidak dapat mengatakan apa-apa di hadapan Kitu Menggung Bahkan tidak kepada Kasada Yang dianggapnya sebagai sahabatnya yang terdekat Barata, berkata Kitu Menggung selanjutnya Namun segala sesuatunya terserah kepadamu Jika jiwamu memang sudah merasa hambar Maka tidak seorang pun dapat memaksamu Aku datang untuk mohon petunjuk Kitu Menggung Berkata Barata kemudian Sulit bagiku untuk memberikan satu petunjuk yang tegas Sebagian besar dari keputusannya terletak kepadamu sendiri Barata, berkata Kitu Menggung Yang dapat aku katakan adalah tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat kau dapatkan di lingkungan keprajuritan Kau telah terbukti memiliki kelebihan dari prajurit kebanyakan Agaknya kau dan Kasada pada masa yang akan datang Akan mendapat kesempatan pertama untuk diangkat dalam kedudukan yang lebih tinggi Itu jika keadaan dipajang wajar tanpa campur tangan orang-orang demak Sedangkan kemungkinan lain di luar lingkungan keprajuritan aku tidak dapat mengatakannya Barata mengangguk-angguk Ia mengerti bahwa Kitu Menggung tidak akan dapat memberikan petunjuk yang pasti Karena sebagaimana dikatakannya, segala sesuatunya tergantung pada dirinya Namun kemudian Barata mohon petunjuk Kapan sebaiknya ia minta diri dari lingkungan keprajuritan Karena penarikan kilurah Yudha Prakosa masih belum pasti Sehingga ia tidak akan dapat memperhitungkan waktunya Memang belum pasti, berkata Kitu Menggung Menurut pendapatku, kau tidak usah menunggunya Sambil mengangguk hormat Barata berkata Aku mengucapkan terima kasih Kitu Menggung Sekaligus aku mohon diri jika aku tidak dapat menghadap Kitu Menggung lagi Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam Katanya, apa boleh buat? Tetapi aku merasa prajurit pajang telah kehilangan salah seorang yang terbaik diantaranya Demikianlah, maka kedua orang anak muda itu telah mohon diri Kitu Menggung yang mengantar mereka sampai keregol sempat bertanya Apakah kau juga akan menemui kilurah di Payuda? Di mana kami dapat menemuinya Kitu Menggung bertanya Barata Rumahnya memang agak jauh di luar kota pajang Tetapi ia sering datang kemari Jika pada suatu saat ia datang Biarlah aku mengatakannya tentang rencanamu Berkata Kitu Menggung Terima kasih Kitu Menggung Tetapi aku tidak tahu pasti Kapan kilurah itu datang kemari Anaknya adalah seorang pedagang kuda yang sering datang ke kota Jika bukan kilurah sendiri Biarlah jika anaknya singgah ke rumahku Aku akan berpesan kepadanya Dalam waktu dekat anaknya tentu datang Karena aku telah memesan seekor kuda berwarna gelap Kudaku yang satu sudah terlalu tua Berkata Kitu Menggung Terima kasih Kitu Menggung Jawab Barata sambil mengangguk dalam-dalam Sejenak kemudian Maka kedua orang prajurit muda itu Telah meninggalkan rumah Kitu Menggung Barata sempat bergumam Mudah-mudahan aku dapat minta diri Kepada kilurah di payuda sebelum meninggalkan barak Kasada mengangguk-angguk Namun segala sesuatunya tergantung Kepada kehadiran kilurah atau anaknya Namun tiba-tiba saja kasada itu berkata Ternyata anak kilurah di payuda tidak menjadi seorang prajurit Ya, desis Barata Kilurah sendiri seorang prajurit yang sudah cukup lama mengabdi kepada pajang Barata mengangguk-angguk Namun ia pun berdesis Malah menanti aku akan menghadap kilurah yuda prakosa Demikian tergesa-gesa Barata bertanya kasada dengan suara dalam Barata hanya menarik nafas panjang Hampir saja ia mengatakan dorongan yang memaksanya meninggalkan Lingkungan keprajuritan Tanah perdikan dalam hubungannya dengan kebijaksanaan para pemimpin yang datang dari demak Namun ia masih sempat mengendalikan diri Itu persoalan yang sangat pribadi Berkata Barata di dalam hatinya meskipun ia tidak merasa ketakutan bahwa ada orang yang akan menyingkirkannya Persoalan yang dihadapinya kini tidak lagi seseorang yang dianggap membahayakan jiwanya Tetapi adalah kebijaksanaan pimpinan pemerintahan yang sebagian datang dari demak serta sebagian orang pajang sendiri itulah Seperti yang dikatakannya, maka ketika malam mulai turun Barata telah menemui Kasada untuk menyatakan niatnya menghadap Kilurah Yudha Prakosa Dengan nada rendah ia berkata, aku ingin persoalanku cepat selesai Kasada mengangguk kecil Katanya, hati-hatilah berbicara dengan Kilurah Jika kau memerlukan aku, panggil aku di sini Barata mengangguk kecil Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi Dengan jantung yang berdebar-debar, maka Barata telah datang menghadap ke bilik Kilurah Yudha Prakosa Nampaknya Kilurah juga terkejut menerima kedatangan Barata Hampir saja ia membentaknya dan mengusirnya Tetapi ketika ia melihat prajurit muda itu berdiri tegak di depan pintu serta pandangan maktanya yang berat memandanginya Maka dengan ramah Kilurah pun telah mempersilahkannya masuk Apa yang dapat aku bantu bertanya Kilurah Yudha Prakosa Barata pun kemudian dengan singkat telah menjelaskan maksudnya untuk minta diri Mengundurkan diri dari lingkungan ke prajuritan Kau salah paham Barata, desis Kilurah Bukankah sudah aku katakan bahwa niatku baik Tidak Kilurah, potong Barata dengan serta merta Tidak ada hubungannya dengan pendadaran ulang itu Jadi kenapa tiba-tiba saja kau ingin mengundurkan diri dari lingkungan ke prajuritan Kau adalah satu di antara dua orang terbaik di sini Seharusnya kau bangga dengan kelebihanmu itu di dunia ke prajuritan Berkata Kilurah Aku mengerti Kilurah Tetapi ada sesuatu yang mendesak di dalam hati Kerinduan kepada orang tua Perasaanku yang ternyata sangat lemah Sehingga aku merasa terlalu letih untuk berada di lingkungan ke prajuritan Serta desak-desakan yang lain yang tidak aku ketahui ujung pangkalnya Berkata Barata Bagaimana dengan Kasada bertanya Kilurah Kasada akan tetap tinggal di sini Kilurah Ini juga satu Bukti bahwa kepergianku tidak ada hubungannya dengan Pendadaran ulang yang baru saja dilakukan Bahkan aku mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Kilurah berikan Untuk menunjukkan kelebihanku Jawab Barata Kilurah Yuda Prakosa memang berpikir keras Tetapi bahwa kedua orang sahabat yang memiliki kelebihan dari para prajurit Kebanyakan itu sebaiknya memang berpisah Karena itu, maka Kilurah itu pun kemudian berkata Aku sudah mendengar permohonanmu Barata Malam nanti aku akan memikirkannya Selanjutnya aku masih harus melaporkan kepada Kitu Menggung Wiradikda Besok aku akan menghadap Mudah-mudahan besok sore aku sudah dapat memberikan jawaban Terima kasih Kilurah, Desis Barata Kemudian, aku mohon pertolongan Kilurah Ibuku akan ikut berterima kasih jika permohonan ini dikabulkan Kenapa ibumu bertanya Kilurah? Aku akan selalu berada di sampingnya Membantunya bekerja di sawah dan kerja lain di rumah Ibuku sudah menjadi semakin tua Jawab Barata dengan hati yang berdebar-debar Apakah hal seperti ini tidak kau pertimbangkan ketika kau memasuki lingkungan ke prajuritan Bertanya Kilurah Barata menjadi cemas jika pembicaraan itu berkepanjangan Namun ia menjawab Saat itu, pajang memanggil anak-anak mudanya Kilurah Saat pajang terancam oleh Mataram Setiap anak muda memang merasa terpanggil Sekarang, keadaan telah berangsur tenang dan membaik Segala sesuatunya telah menjadi semakin tertib Kilurah tidak segera menjawab Sementara Barata menjadi semakin berdebar-debar Namun akhirnya Kilurah itu berkata Baiklah, kembalilah ke tempatmu Besok sore atau selambat-lambatnya besok lusa aku akan memberikan jawaban Barata mengangguk hormat Ia pun kemudian minta diri dan kembali ke tempatnya Barata sempat singgah menemui Kasada dan mengatakan jawaban Kilurah kepadanya Kilurah tentu akan menerima dengan senang hati, berkata Kasada Barata menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia pun kemudian telah meninggalkan Kasada yang merenungi dirinya sendiri Di hari berikutnya, berita tentang permohonan Barata telah tersebar kemana-mana Kilurah memang telah mengatakannya kepada prajurit yang sedang bertugas Namun dengan demikian, maka berita itu telah tersebar ke setiap telinga Karena itu, maka ketika para prajurit itu berkumpul di tempat latihan untuk melakukan pemanasan tubuh di pagi-pagi hari Maka Barata telah dikerumuni oleh kawan-kawannya, sehingga Barata mengalami kesulitan untuk menjawab setiap pertanyaan Namun Barata telah menjaga diri agar tidak terloncat dari mulutnya persoalan tanah perdikan itu Siang itu Kilurah memang meninggalkan Barak untuk menghadap Kitu Menggung Wiradikda Namun ketika Kilurah itu sampai ke Katu Menggungan, maka Kitu Menggung Suraprana telah berada di tempat itu pula Tetapi Kitu Menggung Suraprana tidak mencampuri persoalan yang kemudian dikemukakan oleh Kilurah tentang permohonan Barata Menurut keterangannya, tidak ada hubungannya dengan pendadaran ulang itu Kitu Menggung Berkata Kilurah, ternyata bahwa yang seorang lagi tidak menyatakan diri untuk mengundurkan diri dari lingkungan ke prajuritan Kitu Menggung Wiradikda mengangguk-angguk Sebenarnya ia sudah mendengar dari Kitu Menggung Suraprana Namun karena Kitu Menggung juga tidak mencampurinya, maka hal itu tidak disinggungnya sama sekali Aku mohon petunjuk Kitu Menggung, berkata Kilurah kemudian Kitu Menggung Wiradikda sebenarnya juga merasa sayang bahwa prajurit muda yang baik itu berniat untuk mengundurkan diri Tetapi karena itu adalah haknya, maka Kitu Menggung itu pun berkata, apa boleh buat Mungkin ia dapat berbuat lebih banyak bagi pajang setelah ia mengundurkan diri Kilurah mengangguk-angguk kecil Sementara Kitu Menggung berkata, kita akan melepas kepergiannya dengan satu upacara khusus Aku telah mendengar banyak laporan tentang Baratta Ia telah melakukan tugasnya dengan sangat baik di saat perang antara pajang dan Mataram berlangsung Sebelum ia ditarik ke dalam tugas pengawalan, maka ia berada di sisi selatan pajang Dirandu krep di bawah pimpinan Kilurah penatus di Payuda, maka Baratta dan Kasada telah menunjukkan kelebihannya Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang telah berjuang dengan gigih untuk menahan arus pasukan Mataram dari Lambung Selatan Karena itu maka pendadaran ulang untuk menunjukkan kelebihan mereka sebagaimana Kilurah katakan itu sebenarnya tidak perlu Karena setiap prajurit sudah mengetahuinya Bukan sekedar diarna pendadaran, tetapi benar-benar di medan perang Kilurah Yuda Prakosa tidak menjawab, kepalanya menunduk dalam-dalam Namun ternyata dendamnya kepada Baratta menjadi semakin memuncak Jadi, berkata Ki Tumenggung Wiradikda kemudian, tentukan saja, kapan kau ingin melepas Baratta Kami, maksudku aku dan Ki Tumenggung Suraprana akan hadir Wajah Kilurah menjadi tegang Namun ia tidak berani mengangkat wajah itu Demikian pentingnya Baratta bagi kedua orang Tumenggung itu sehingga keduanya akan memerlukan hadir melepasnya meninggalkan Baraknya Tetapi Kilurah tidak dapat berbuat apapun juga Ia harus menerima hal itu betapapun hatinya terasa panas Nah, berkata Ki Tumenggung kemudian, apakah masih ada persoalan lain yang ingin kau katakan? Tidak Ki Tumenggung, berkata Kilurah dengan ada dalam bahkan, aku akan mohon diri Ki Tumenggung pun kemudian melepas Kilurah sampai ke tangga pendapa Kemudian Ki Tumenggung telah berbincang kembali dengan Ki Tumenggung Suraprana yang tidak mencampuri sepatah katapun ketika Ki Tumenggung Wiradikda berbincang dengan Kilurah Yudaprakosa Kilurah yang kemudian kembali ke baraknya telah mengumpat di dalam hatinya Ia memang merasa tidak senang terhadap sikap Ki Tumenggung yang seakan-akan menganggap Baratta seorang pahlawan Ketika Ki Tumenggung itu sampai ke sebuah simpang, tiga, tiba-tiba ia telah menarik ke kangkudanya dan berbelok ke kanan meninggalkan jalur jalan kembali ke baraknya Tetapi di sore hari Ki Tumenggung sudah berada di baraknya kembali Ia pun kemudian telah memanggil Baratta dan memberitahukan hasil pembicaraannya dengan Ki Tumenggung Wiradikda Ki Tumenggung Suraprana juga ada di sana, berkata Kilurah Baratta menjadi berdebar-debar Namun Kilurah itu pun kemudian berkata, tetapi Ki Tumenggung Suraprana sama sekali tidak mencampuri pembicaraan kami karena ia merasa tidak berhak melakukannya Baratta tidak menjawab Ia hanya mengangguk-angguk saja Namun dengan demikian ia mengerti, bahwa sebentar lagi, ia benar-benar akan meninggalkan dunia keprajuritan Akhirnya Kilurah telah memberikan laporan kepada Ki Tumenggung Bahwa tiga hari lagi, Kilurah akan melepas Baratta dalam satu upacara sebagaimana diperintahkan oleh Ki Tumenggung Baiklah, berkata Ki Tumenggung, seperti yang sudah aku katakan, maka aku akan hadir dalam upacara itu Demikian upacara selesai, Baratta benar-benar akan meninggalkan barak itu Ki Tumenggung Aku tidak dapat mencegahnya, meskipun hanya untuk satu malam saja Kalau itu sudah menjadi keputusannya, baiklah, berkata Ki Tumenggung Namun kemudian Ki Tumenggung itu pun berkata, Ki Lurah Bukankah aku pernah memberitahukan, bahwa dalam waktu dekat Ki Lurah akan mendapat tugas baru Karena itu, upacara itu akan dapat dilakukan sekaligus dengan melepas Ki Lurah Yuda Prakosa dari jabatan Ki Lurah sekarang Terasa hentakan yang keras mengguncang dada Ki Lurah Bahkan rasa-rasanya wajahnya menjadi panas Bukan saja karena begitu tiba-tiba ia harus melepaskan jabatannya Namun bahwa upacara untuk melepasnya sekedar merupakan acara tambahan dari upacara yang diperuntukkan bagi Baratta Ini tidak masuk akal dan tidak adil, Ki Lurah hanya berani berteriak di dalam hatinya Tetapi ia sama sekali, tidak mengatakan sesuatu Namun ada sedikit kesejukan di hati Ki Lurah ketika Ki Tumenggung berkata Ketika aku mengusulkan untuk melepas Baratta dengan satu upacara Memang sudah terbayang niat untuk sekaligus melepas Ki Lurah Tetapi karena aku masih harus mengadakan beberapa pembicaraan Maka hal itu belum aku katakan Karena itu, maka katakanlah bahwa upacara itu adalah upacara untuk melepas Ki Lurah Sekaligus untuk melepas Baratta Ki Lurah mengangguk-angguk Katanya, terima kasih atas kehormatan ini Ki Tumenggung Sudah tentu aku tidak akan menolak tugas apapun yang akan dibebankan kepadaku Karena aku adalah seorang prajurit Baiklah, kau dapat mempersiapkannya sejak sekarang Berkata Ki Tumenggung Namun Ki Lurah masih bertanya Jika berkenan di hati Ki Tumenggung Apakah aku boleh mengetahui Siapakah yang akan menggantikan kedudukanku? Aku masih membicarakannya Jika sampai saatnya aku belum menemukannya Maka untuk sementara aku akan merangkap tugas Lurah Penatus di Barakmu Ki Lurah termangu-mangu Namun ia pun kemudian berdesis Terima kasih Ki Tumenggung Jika demikian Perkenankanlah aku mohon diri Aku akan mulai mengadakan persiapan-persiapan dan latihan-latihan Barangkali acara pelepasan yang dimaksud Ki Tumenggung adalah acara sebagaimana biasa dilakukan oleh para prajurit Ya, kau tentu tahu bagaimana hal itu dilaksanakan Berkata Ki Tumenggung Ki Lurah pun kemudian telah meninggalkan Katu Menggungan Tetapi seperti yang terdahulu Maka ia pun telah berbelok ke kanan Keluar dari jalur jalan menuju ke baraknya Demikianlah, di hari berikutnya segala sesuatunya telah dipersiapkan oleh Ki Lurah Ki Lurah pun telah memberitahukan kepada para prajurit Bahwa ia akan segera meninggalkan barak itu Karena itu, maka para prajurit telah memasuki latihan upacara pelepasan Ki Lurah itu dan sekaligus melepas barata pula Ternyata bahwa tanggapan para prajurit atas kepergian dua orang anggautannya sangat berbeda Mereka merasa kehilangan barata Bahkan juga prajurit-prajurit yang menyusul kemudian memasuki kelompoknya Yang terpaksa diperlakukan dengan keras oleh barata Namun mereka merasa bersyukur atas kepergian Ki Lurah Yuda Prakosa Yang sama sekali tidak mereka kehendaki kehadirannya di barak itu Demikianlah, dua hari penuh para prajurit telah melakukan latihan Ki Lurah ingin acara pelepasan itu berlangsung dengan baik Untuk memberikan kesan terakhir bagi kehadirannya di barak itu Pada hari berikutnya, maka upacara pelepasan itu akan berlangsung Pagi-pagi benar semuanya sudah dipersiapkan Tidak sebagaimana pernah dilakukan atas Ki Lurah di payuda Tetapi kesan pelepasan saat itu akan terasa lebih mendalam Ki Lurah sudah menentukan titik-titik di mana ia harus berdiri Kemudian di mana barata harus berdiri di saat pelepasan itu berlangsung Bagaimanapun juga, Ki Lurah Yuda Prakosa adalah lebih besar dan jebarata Pada saat yang ditentukan, maka beberapa orang pemimpin keperajuritan telah hadir Ki Itu Menggung Wiradikda dan Ki Itu Menggung Suraprana Benar-benar telah datang ke barak itu diiringi beberapa orang perwira dan prajurit pengawal Sehingga kesan kehadirannya memang resmi Salah seorang dari para perwira yang mengikutinya adalah perwira pembantu Ki Itu Menggung Wiradikda Yang bertugas mengatur kedudukan para perwira bawahan mereka Dalam pada itu, sebelum upacara pelepasan itu secara resmi berlangsung Maka Ki Itu Menggung Suraprana sempat bertanya kepada barata Apakah Ki Lurah di payuda telah datang? Barata termangu-mangu Namun ia pun menjawab, belum Ki Itu Menggung Ki Itu Menggung mengangguk-angguk Tetapi katanya, aku sudah berpesan kepada anaknya yang benar-benar datang menawarkan seekor kuda yang sangat bagus Aku setuju membeli kudanya Sekaligus aku berpesan tentang pelepasanmu hari ini Barata memang merasa kecewa Agaknya Ki Lurah di payuda sudah tidak menghiraukan dirinya lagi Karena itu, maka ia sama sekali tidak merasa perlu untuk hadir dalam pelepasan itu Namun Ki Itu Menggung yang melihat kekecesaan itu berkata Sudahlah Barangkali Ki Lurah sedang sibuk Mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikannya hari ini Sehingga ia tidak sempat datang menengokmu atau menghadiri upacara pelepasan ini Tetapi ia bukan berarti bahwa Ki Di Payuda telah melupakanmu Barata mengangguk kecil sambil berkata Ya Ki Itu Menggung Mudah-mudahan aku masih sempat bertemu lagi Kesempatan itu akan datang Ki Lurah pernah berkata kepadaku Bahwa kau dan Kasada seakan-akan telah menjadi anak-anaknya sendiri Itu adalah satu penghargaan yang sangat tinggi dari seorang pimpinan langsung kepadamu dan kepada Kasada Berkata Ki Itu Menggung Suraprana Namun ternyata sampai saatnya upacara dilaksanakan Ki Lurah di Payuda tidak datang ke barak itu Demikianlah upacara kecil itu telah berlangsung dengan lancar dan baik Semua berjalan sesuai dengan rencana Ki Lurah Pada saat pelepasan, maka Ki Lurah berdiri tegak dengan segenap pertanda kebesarannya Sementara itu agak ke belakang, Barata pun berdiri tegak mendengarkan ketetapan yang diuraikan oleh seorang perwira pembantu Ki Itu Menggung Wira Dikda sebelum Ki Itu Menggung berbicara di hadapan pasukan kecil itu Ketetapan yang diucapkan oleh perwira itu menyatakan Bahwa Ki Lurah Yuda Prakosa telah ditarik untuk jabatan yang akan ditetapkan kemudian dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama waktu yang terhitung singkat Membina pasukan kecil itu sebagai lurah penatus Perwira itu pun juga menyatakan bahwa Barata seorang prajurit yang menjabat sebagai seorang pemimpin kelompok telah menanggalkan jabatannya atas permohonannya sendiri Permohonan itu diijankan dan ditetapkan disertai ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya selama ia menjadi prajurit pajang Barata telah mempertahankan jiwanya dan termasuk salah seorang yang ikut menentukan keselamatan pasukan pajang di Randukrep saat menghadapi pasukan Mataram yang berusaha menyerang pajang dari lambung Semua prajurit mendengarkan ketetapan itu dengan jantung yang berdebar-debar Mereka tidak peduli apakah kilurah akan dipindahkan kemanapun atau bahkan dikembalikan ke Demak sekalipun Namun mereka memang merasa berat berpisah dengan Barata Apalagi mereka yang melihat langsung apa yang telah dilakukan oleh Barata dan Kasada di Randukrep Bahkan Kasada pun merasa bahwa Barata telah pernah menyelamatkan hidupnya di medan pertempuran yang garang itu Namun di samping kedua ketetapan itu ternyata masih ada satu ketetapan yang sangat mengejutkan Ketetapan yang tidak diduga sebelumnya Apalagi kilurah Yudha Prakosa bermimpi pun tidak Ketetapan itu menetapkan berhubungan dengan jabatan pimpinan pasukan itu menjadi kosong Karena lurah penaptus Yudha Prakosa ditarik untuk jabatannya yang baru yang akan ditetapkan kemudian Maka orang akan melaksanakan tugasnya untuk sementara adalah seorang prajurit muda yang bernama Kasada Ketetapan itu bukan saja mengejutkan Tetapi juga menggemparkan Para prajurit sekejap melupakan upacara yang sedang mereka lakukan Mereka lupa bahwa mereka sedang berdiri tegak Bagaimanapun juga sentuhan perasaan mereka telah mengungkit gejolak di dada mereka Sehingga tiba-tiba saja terdengar para prajurit yang sedang berdiri tegak itu bersorak Secara serta merta mereka menunjukkan dukungan mereka terhadap ketetapan itu Darah kilurah yang memang sudah terasa panas karena kehilangan jabatannya itu menjadi semakin panas Ia langsung dapat membaca perasaan para prajurit itu terhadap dirinya dan terhadap kedua orang prajurit muda itu Seandainya yang diangkat itu barata, maka sambutan mereka pun akan serupa Dendam kilurah menjadi semakin bertumpuk ditimpakan kepada barata Jika Kasada benar-benar ditetapkan, ia akan mempunyai jabatan yang sama dengan jabatannya Meskipun dalam urutan penugasannya masih jauh lebih muda Kesempatannya untuk melepaskan Kebenciannya kepada Kasada akan menjadi semakin terbatas Tetapi barata yang sudah melepaskan diri dari kedudukannya Akan dapat diperlakukan lebih buruk lagi, tanpa banyak akibat yang harus diperhitungkan Demikianlah, setelah ketetapan itu dibaca, maka Kitu Menggung Wiradikda telah memberikan sesorahnya Tidak terlalu panjang, tetapi langsung mengenai sasarannya Ucapan selamat kepada yang dilepas, harapan-harapan bagi yang diangkat menjadi palaksana Sementara pimpinan di barak itu Namun di dalam sesorahnya yang pendek itu ternyata tersimpan kekuatan jabatannya dan ketegasan perintahnya Baik bagi Kilurah Yudha Prakosa maupun bagi Kasada Demikianlah sejenak kemudian maka upacara itu pun dinyatakan selesai Kitu Menggung Wiradikda dan Kitu Menggung Suraprana telah memberikan ucapan selamat kepada Kilurah dan Barata secara pribadi Demikian pula para perwira yang lain Sementara itu, dengan serta merta maka para prajurit pun telah mengerumuni Barata Mereka seolah-olah telah melupakan Kilurah Yudha Prakosa Apalagi Kilurah tidak lagi menjadi pimpinan mereka sehingga perhatian mereka pun tidak lagi terpanjang kepadanya Setelah mengucapkan selamat berpisah kepada Barata yang akan segera meninggalkan Barat itu Maka para prajurit pun telah mengerumuni Kasada yang juga telah mendapat ucapan selamat secara pribadi dari para tumenggung dan berwira yang lain Kilurah yang seakan-akan tidak lagi menjadi bagian dari kesibukan itu merigeretakan giginya Kebenciannya kepada Barata semakin membakar jantungnya Tetapi selain para tumenggung dan para pengiringnya Maka Barata dan Kas adalah orang-orang yang pertama-tama mendatanginya dan mengucapkan selamat berpisah Kita akan menuju ke arah kita masing-masing Kilurah, berkata Barata Namun Kilurah akan tetap berada di dunia keprajuritan Sedangkan aku terpaksa meninggalkannya dan memasuki duniaku sendiri Sebagaimana aku belum memasuki lingkungan keprajuritan Terima kasih Barata, berkata Kilurah Mudah-mudahan kau mendapatkan ketenangan lahir dan batin di duniamu sendiri Mudah-mudahan Kilurah, sahut Barata Sementara Kasada berkata, atas nama seluruh prajurit di barak ini Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan Kilurah selama ini Kilurah tersenyum Katanya, selamat bagimu Kasada Mudah-mudahan kedudukanmu segera disahkan Kau akan menjadi lurah penaptus yang baik bagi prajurit-prajuritmu Meskipun menjadi seorang pemimpin betapapun kecilnya Mempunyai kesulitannya sendiri Aku mohon doa restu Kilurah, sahut Kasada Kilurah tersenyum, meskipun di dalam hati ia mengumpat Gila anak ini Ia sudah berani menyebut dirinya atas nama para prajurit Sementara ia belum melakukan tugasnya sama sekali Demikianlah, maka para tumenggung dan pengiringnya yang telah menyelesaikan upacara itu pun segera minta diri Mereka masih mempunyai tugas lain yang harus mereka lakukan hari itu Sepeninggal para pemimpin, maka baratalah yang kemudian telah minta diri pula kepada Kilurah Dengan nada rendah ia berkata, perkenankan aku mendahului Kilurah Mumpung masih pagi, Kilurah mengangguk-angguk Katanya, aku akan meninggalkan barat ini siang nanti Aku sebenarnya merencanakan untuk bermalam satu malam lagi di sini Tetapi aku telah berubah pendirian Mungkin akan lebih baik bagiku untuk meninggalkan tempat ini segera Karena aku masih harus membenahi rumahku sendiri sebelum keluargaku Aku bawa kemari dari Demak Kilurah berhenti sejenak Lalu, dengan siapa kau akan menempuh perjalanan kembali? Sendiri Kilurah, jawab barata Sendiri? Apakah sebelumnya kau tidakkah memberikan kabar kepada keluargamu agar menjemputmu? Bertanya Kilurah Aku sudah cukup dewasa Bahkan aku telah pernah menjadi seorang prajurit Apa salahnya jika aku berjalan sendiri sahut barata? Kilurah tersenyum Katanya, kau memang anak luar biasa Demikianlah, setelah minta diri kepada kasada dan seluruh prajurit di barak itu Barata telah meninggalkan barak yang dihuninya di saat-saat terakhir ia menjadi prajurit Ia telah memberikan beberapa dorongan kepada kasada untuk melaksanakan tugasnya dengan baik Jika kita berjumpa lagi, maka sedikitnya kau harus sudah menjadi lurah penaptus yang sebenarnya Bukan sekedar pengemban tugas untuk sementara, berkata barata sebelum meninggalkan barak itu Kasada mengangguk-angguk Ketika ia bertanya tentang tempat tinggal barata, maka yang dikatakannya adalah sebuah kademangan yang bernama Bibis Ia sama sekali tidak mengatakan bahwa dirinya adalah cucu kepala tanah perdikan Sembojan yang paling berhak untuk menggantikannya setelah ayahnya, Ki Wiradana terbunuh Ia sama sekali tidak mengatakan bahwa kekacauan telah timbul di rumah tangga orang tuanya setelah seorang perempuan yang bernama Warsi mulai hadir di tengah-tengah hubungan antara ayah dan ibunya Demikianlah, maka dengan hati yang sangat berat, terutama kasada, seisi barak itu telah melepas kepergian barata yang tidak mau tertunda lagi Sebenarnya lah barata merasa agak tergesa-gesa untuk bertemu kembali dengan keluarganya Bukan sekedar menengok untuk satu dua hari dan kembali lagi ke baratnya Tetapi ia ingin mendampingi ibunya pada saat-saat terjadi pergolakan kebijaksanaan di Pajang Selain karena kehadiran orang-orang demak yang ikut berkuasa di Pajang, juga karena orang Pajang sendiri sebagian ingin memanfaatkan keadaan bagi kepentingan diri sendiri Karena itulah maka barata tidak ingin menuju ke Bibis, meskipun ia tahu bahwa tentu ada seseorang atau lebih berada di padepokan kecil itu Mungkin kakeknya, mungkin neneknya atau bibi atau sambi wulung dan jati wulung atau siapapun yang ada di sana Namun ia ingin segera berada di tanah perdikan Sembojan Mudah-mudahan belum terjadi sesuatu di tanah perdikan itu Jika Pajang sudah terlanjur mengambil tindakan, maka Sembojan harus menentukan sikap lebih lanjut, berkata barata di dalam hatinya Namun di perjalanan kembali ke Sembojan, bukan jarak yang pendek Ia harus menempuh jarak yang cukup panjang Tetapi barata sudah bertekad untuk berjalan terus meskipun nanti saatnya malam turun Ia sadar, bahwa ia tidak akan mencapai Sembojan sebelum malam Apalagi ketika ia menengadahkan wajahnya Matahari sudah menjadi semakin tinggi Upacara pelepasan itu memerlukan waktu yang agak lama juga Dalam pada itu, barata pun merasa kecewa Bahwa di saat terakhir ia berada di Pajang Ia tidak dapat bertemu dengan kilurah di Payuda Sedangkan untuk menemuinya di rumahnya akan dibutuhkan waktu tersendiri Sementara hatinya selalu gelisah karena kebijaksanaan baru Pajang terhadap tanah perdikan Mungkin pada kesempatan lain, aku dapat menemuinya, berkata barata di dalam hatinya Sementara barata menempuh perjalanan jauh, kasada yang menyendiri masih saja menungi kepergian sahabatnya itu Bahkan yang pernah menyelamatkan jiwanya Tugas baru di barak itu memang memberikan kebanggaan kepadanya Tetapi perasaan itu tenggelam dalam perasaan sepi-sepeninggal barata Namun kadang-kadang memang telah timbul pertanyaan di dalam hatinya Kenapa anak itu mirip sekali dengan dirinya sendiri Sehingga pantas jika ada orang yang keliru Dan menyangkanya Puguh Seandainya kasada itu sendiri bukan Puguh Maka ia memang akan dapat menyangka bahwa barata itulah Puguh Tetapi anak muda itu telah pergi Dalam pada itu, barata sendiri telah menyusuri jalan kota pajang yang nampak ramai Kehidupan memang telah bangun kembali setelah perang berakhir Tidak nampak jelas pengaruh para pemimpin demak di pajang dalam kehidupan sehari-hari Namun dalam pemerintahan dan bidang keprajuritan pengaruh itu nampak jelas sekali Tetapi ketika barata itu kemudian keluar dari regol kota Maka ia pun mulai dibayangi oleh beberapa peristiwa yang telah pernah terjadi Beberapa orang pernah menyangkanya sebagai Puguh Orang-orang yang mendendam anak muda yang bernama Puguh itu telah berusaha menangkapnya dan membawanya Apa boleh buat, berkat abarata, jika aku terpaksa bertemu dengan orang-orang itu Maka aku harus membebaskan diri Tetapi barata berusaha untuk melupakan kemungkinan itu Apalagi barata diperkenankan membawa pedangnya selagi ia menjadi prajurit Sebagai kenang-kenangan atas tugas yang pernah dipikulnya Sementara itu langit pun menjadi semakin cerah Matahari yang semakin panas memanjat langit semakin tinggi Namun angin yang bertiup dari selatan telah membawa kesejukan tersendiri Barata berjalan cepat menyusuri jalan-jalan bulak Ia ingin segera sampai ke tujuannya Namun, ternyata bahwa perjalanannya tidak selancar yang diinginkannya Ketika ia berbelok lewat sebuah tikungan di sebuah bulak panjang Maka beberapa puluh langkah dihadapannya dilihatnya dua orang yang berloncatan ke jalan yang dilaluinya Barata memang menjadi agak berdebar-debar Tetapi ia mencoba untuk berjalan saja tanpa menghiraukan mereka Bahkan barata yang membawa sebungkus pakaiannya itu berjalan sambil menunduk Tetapi yang dicemaskan itu terjadi Dua orang itu telah menghentikannya Semula barata mengira bahwa ia berhadapan dengan dua orang penyamun Apalagi bulak yang dilaluinya itu adalah sebuah bulak yang panjang Tetapi ternyata bahwa kedua orang itu bukan penyamun Karena seorang di antara mereka berkata Nah, selamat bertemu di sini, barata Barata mengerutkan keningnya Dengan ragu-ragu ia bertanya Siapakah kalian? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak Namun ternyata bahwa keduanya masih terengah-engah Agaknya keduanya telah berlari menyusuri pematang Menyusulnya dengan memotong jalan Kemudian meloncat ke jalan yang dilaluinya itu Namun salah seorang di antara mereka kemudian berusaha menegaskan Bukankah kau yang bernama barata? Ya, aku barata Jawab barata tanpa mengetahui maksud kedua orang itu Kebetulan, berkata salah seorang di antara mereka Apa yang kebetulan bertanya barata? Seseorang mintakah singgah sebentar untuk menemuinya? Jawab orang itu Siapa yang minta aku singgah bertanya barata mulai curiga Tetapi yang pasti orang itu tidak menyebutnya pugu Karena orang itu mengenalinya sebagai barata Singgahlah sebentar, berkata orang itu Nanti kau akan tahu Mungkin orang itu akan memberikan pesan kepadamu Tetapi barata itu menjawab Aku tergesa-gesa Kisanak Karena itu, aku tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak jelas bagiku Kisanak, berkata orang itu Kau tidak mempunyai pilihan lain Karena itu, marilah Agar tidak timbul persoalan yang tidak kau kehendaki Maaf Kisanak Aku tidak merasa perlu melakukannya Berkata barata sambil melangkah Tetapi tunggu sebentar Kisanak Berkata yang lain Apakah Kisanak tidak ingin berbicara dengan orang itu barang sebentar? Mungkin pesannya akan sangat berarti bagi Kisanak Jika pesannya penting Maka ia akan menunggu aku di sini Tidak usah bersembunyi Jawab barata Ah, kau tidak mempercayai kami berdua Berkata orang itu Kami sama sekali tidak berniat buruk terhadap Kisanak Kami tahu bahwa kau adalah barata Prajurit pilihan dipajang Itulah sebabnya Maka orang itu ingin memberikan pesan Barata justru menjadi semakin curiga Orang itu tahu banyak tentang dirinya Ketika kemudian barata melihat arah pandangan kedua orang itu Maka ia pun telah berpaling Panggeraitannya yang sangat tajam mengatakan kepadanya Bahwa ada orang lain yang datang dari arah belakang Barata terkejut ketika dari tikungan itu muncul dua orang dari balik pohon jarak dan pohon perdu lainnya yang tumbuh di pinggir jalan Dua orang yang bertubuh raksasa yang telah dipergunakan oleh Kilurah Yudha Prakosa untuk melakukan pendadaran ulang Barata menarik nafas dalam-dalam Ia sadar bahwa kedua orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar Ia memang dapat mengalahkan seorang di antara mereka Tetapi menghadapi mereka berdua adalah satu pekerjaan yang sangat berat Apalagi masih ada dua orang yang lain lagi Yang bagaimanapun juga akan dapat ikut mempengaruhi pertempuran jika itu harus terjadi Sejenak barata termangu-mangu Bulak panjang itu memang sepi Bukan musim menanam dan bukan pula musim membersihkan rumput Sehingga jarang orang pergi ke sawah Barata memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menemui kedua orang bertubuh raksasa itu Apapun keperluan mereka Namun anak muda itu sempat berkata kepada kedua orang yang menghentikannya Jadi tugasmu memperlambat perjalananku begitu? Ya, jawab seorang di antaranya Sekarang kau tidak mempunyai kesempatan lagi Tentu masih dapat Jika aku berlari, kedua orang raksasa itu tentu tidak akan dapat mengejarku Jawab barata Tetapi kami berdua dapat mengejarmu Berkata salah seorang di antara mereka Kau akan mencoba melawan aku bertanya barata dengan suara yang meyakinkan Ternyata orang itu ragu-ragu Sehingga tidak segera menjawab Barata tertawa pendek Katanya, jangan cemas Aku akan menunggu kedua orang raksasa itu Keduanya sama sekali tidak menakutkan bagiku Karena aku pernah mengalahkan mereka Seorang melawan seorang Jawab orang itu dengan serta merta Jawaban yang tidak diduga oleh barata Agaknya kedua orang itu memang banyak mengerti tentang dirinya Atau banyak mendapat penjelasan dari kedua raksasa itu Sesaat barata menandangi langkah raksasa yang semakin dekat itu Sementara kedua orang yang lain berdiri di belakangnya Kau mulai menjadi cemas Berkata seorang di antara kedua orang itu Raksasa itu akan dapat mematahkan tulang-tulangmu Bukankah aku sudah pernah berkelahi melawan mereka? Bukankah kau tahu bahwa satu lawan satu Mereka tidak berarti apa-apa bagiku Desis barata yang Sebenarnya memang harus menilai kembali kemampuannya Jika harus dihadapkan kepada keduanya bersama-sama Kedua orang itu sama sekali tidak menyahut lagi Mereka memang melihat bahwa sikap barata terlalu meyakinkan Meskipun yang datang kepadanya adalah dua orang sekaligus Beberapa langkah dihadapannya kedua orang raksasa itu pun berhenti Seorang di antaranya kemudian berkata Dengan suaranya yang berat seakan-akan hanya melingkar dalam perutnya saja Jangan menyesali nasibmu Jadi kau mendendam bertanya barata Bukankah peristiwa di dalam gawar pendadaran itu Tidak ada hubungannya dengan persoalannya kita secara pribadi bertanya barata Aku tidak peduli geram raksasa itu Tetapi belum pernah ada orang yang pernah menghina kami berdua Sebagaimana kau lakukan bersama kasada itu Jadi bagaimana sikapmu sekarang bertanya barata Aku harus melepaskan dendamku kepadamu kapan saja aku mendapat kesempatan Sekarang kesempatan itu datang Karena itu, maka kami sudah memutuskan untuk membuatmu cacat seumur hidup Kau akan menjadi orang yang paling menderita di sisa hidupmu Kau akan selalu menjadi tanggungan orang lain Geram orang bertubuh raksasa itu Barata menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba saja ia bertanya Siapa di antara kalian yang akan melawanku? Kami berdua bersama-sama Jawab salah seorang dari raksasa itu Kami menyadari Bahwa seorang di antara kami tidak akan dapat mengalahkanmu Tetapi dua orang bersama-sama, maka kami akan dengan mudah melakukannya Barata mengangguk-angguk Tetapi tidak terbayang kecemasan di wajahnya Bagaimanapun juga ia tidak boleh menjadi kehilangan akal dan penalaran Ia harus tetap tambah apapun yang akan terjadi Jika ia menjadi ketakutan, maka ia akan kalah sebelum melakukan perlawanan Baiklah, berkata Barata, ternyata kalian bukan seorang yang berhati jantan Sebagai mana bentuk tubuh kalian Aku kira kalian akan dengan sikap seorang laki-laki Berusaha melepaskan dendam kalian Tetapi ternyata kalian akan bertempur berpasangan Tetapi tidak apa Barangkali ini satu kesempatan bagiku untuk mengembangkan ilmuku Persetan, geram salah seorang dari kedua orang bertubuh raksasa itu Kau akan menjadi lumat Tetapi kami memang ingin membiarkan kau tetap hidup Agar kau dapat menyesali tingkah lakumu yang angkuh itu Tetapi Barata justru tertawa Katanya, kalian akan segera melihat puncak kemampuanku yang sebelumnya belum sempat kalian ketahui Karena di saat aku mengalahkan salah seorang dari kalian Aku belum sampai ke puncak ilmuku itu Cukup, bentak salah seorang dari raksasa itu Bersiaplah untuk mengalami nasib yang paling buruk Baiklah Tetapi aku ingin bertanya sekali lagi Dari mana kalian tahu bahwa aku akan melalui jalan ini hari ini Bertanya Barata Bukankah kau hari ini telah meninggalkan lingkungan keprajuritan? Bukankah kau akan pergi ke daerah hasalmu? Kau telah diikuti oleh kedua orang itu demikian kau keluar dari barak Kilurah Yudha Prakosa telah mengisyaratkan kepadaku Sejak ia menghadap Kitu Menggung Wiradikda yang pertama Kemudian ditegaskan lagi sesaat ia menghadap untuk yang kedua kalinya Kitu Menggung Wiradikda terlalu kagum kepadamu dan kepada Kasada Sehingga Kilurah yang bersama-sama datang dari demik justru telah tersisih Barata mengangguk-angguk Katanya Jadi Kilurah lah yang memberikan banyak keterangan kepadamu tentang aku Ternyata bahwa aku memang orang yang akan dapat menjadi orang besar Sehingga mendapat banyak perhatian dari seorang lurah penatus Cukup Kau membual untuk menggatasi rasa takutmu Sekarang kau harus pasrah kepada keadaan Geram salah seorang dari kedua raksasa itu Barata tidak menjawab lagi Diletakkannya bungkusan bekal dan pakaiannya Kemudian ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan Kedua orang raksasa itu pun telah bersiap pula Kepada kedua orang yang telah disuruhnya menghambat perjalanan Barata Seorang di antara mereka berkata Jaga, agar anak itu tidak melarikan diri Kedua orang itu tidak menjawab Tetapi keduanya pun telah bersiap di tengah-tengah jalan Untuk menjaga agar Barata tidak sempat melarikan diri Kedua orang bertubuh raksasa itu mulai bergeser saling menjauh Dengan nada geram seorang di antara mereka berkata Kita selesaikan anak ini dengan cepat sebelum ada orang lewat atau orang yang turun ke sawah Kawannya menjawab Tetapi hati-hati Anak ini jangan sampai mati Raksasa itu tertawa Tetapi suara tertawanya tiba-tiba saja terputus Satu serangan yang tidak mereka duga tiba-tiba saja telah meluncur menghantam dada salah seorang Di antara kedua raksasa itu Serangan itu cukup keras Sehingga raksasa itu terdorong surut Dan bahkan kemudian telah kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh terlentang Tetapi Barata tidak dapat memburunya Karena raksasa yang lain telah meloncat menerkamnya Hampir saja kepala Barata dapat dicengkam oleh orang itu Untunglah bahwa Barata sempat merendah Dan bahkan kemudian dengan tangannya ia sempat menghantam perut orang itu sambil berlutut pada satu kakinya Pukulan itu memang tidak terlalu keras Tetapi terasa seakan-akan telah mengaduk isi perutnya sehingga rasa-rasanya menjadi sangat mual Karena itu, maka raksasa itu terdorong selangkah surut Terima kasih